8 Benua Kuno, Puncak Tertinggi Kedua di Dunia, Sky Embracing Peak Yao sudah menemani Liu Yi selama 10 hari. Selama periode waktu ini, Yao tidak tinggal diam. Ia juga telah berkultivasi, namun ia tidak membutuhkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak akan ada perubahan apapun pada lingkungan sekitarnya. Yao telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan lingkungan yang sangat stabil bagi Liu Yi, tetapi lingkungan tersebut dipenuhi dengan energi langit dan bumi yang murni. Dia tidak membiarkan energi abadi tertingginya mempengaruhi penyerapan energi Liu Yi dari dunia luar. Liu Yi telah duduk bersila selama 10 hari, dan prosesnya pada dasarnya stabil. Meski auranya berfluktuasi, auranya dengan cepat ditekan. Yao berpengalaman, meskipun metode terobosan setiap orang berbeda, inti dari terobosan tersebut tetap sama. Prasyarat untuk mengasingkan diri adalah mampu menyentuh penghalang menuju guru surgawi tingkat 9 melalui pemahaman. Dan yang perlu dia lakukan dalam 10 hari ini adalah terus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menembus penghalang, menganalisis struktur penghalang, dan menemukan cara terbaik untuk menerobos. Ini adalah waktu persiapan yang sangat lama sehingga membutuhkan konsentrasi penuh. Liu Yi juga sama. Dan saat ini, mata indah Yao tiba-tiba bergerak. Dia segera membuka matanya dan menoleh untuk melihat Liu Yi yang berada beberapa kaki jauhnya. Auranya telah berubah. Bukan hanya auranya, bahkan fluktuasi energi di sekitarnya pun telah berubah. Yao dengan cermat mengamati Liu Yi dan energi di sekitar tubuhnya. Fluktuasi energi ini jelas bukan akibat dari fluktuasi sebelumnya. Itu memiliki aturannya sendiri dan dirilis berdasarkan pola tertentu. Tanpa ragu, ini berarti Liu Yi sedang bersiap untuk menerobos. Setelah 10 hari persiapan, Liu Yi akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk melakukan terobosan penting yang memungkinkannya mencapai surga dalam satu ikatan. Yao segera menarik diri dari kondisi kultifasinya dan bersiap dengan sepenuh hati mengawal terobosan Liu Yi. Yao mengerahkan energi dalam tubuhnya, siap menghadapi situasi apapun. Nyatanya, proses terobosannya tidak memakan waktu lama. Belum lagi proses stabilisasi alam selanjutnya, seluruh proses tidak akan melebihi satu hari. Namun, mungkin ada pengecualian untuk semuanya. Yao sangat berhati-hati. Benar, Liu Yi memang bersiap untuk menerobos. Energi di tubuhnya sudah mencapai batasnya. Jika dia tetap tidak melepaskannya, itu malah akan menimbulkan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya, dan bahkan melukainya. Dia sudah merasakan penghalang itu dengan jelas, dan metodenya untuk menerobos sangat sederhana. Itu untuk mengikuti kata hatinya. Itu benar, sesederhana itu. Untuk waktu yang lama, budidaya Liu Yi selalu alami. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan Liu Yi tidak tahu kenapa, tapi dia sangat senang. Dia tidak menyangka langkah terakhirnya akan seperti ini. Bahkan setelah menembus guru surgawi tingkat sembilan, dia masih tidak dengan sengaja memahami apapun dan langsung menyentuh penghalang. Jika berita ini menyebar, dia mungkin akan merasa iri sampai mati oleh manusia dan binatang aneh. Kekuatan di tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh kemauannya, dan kekuatan besar menekan penghalang. Liu Yi bahkan bisa merasakan penghalang itu bergetar, seolah menunggu dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan semuanya akan mengikuti secara alami. Liu Yi sepenuhnya menahan persepsinya dan tidak bisa melihat dunia luar sama sekali. Situasi seperti ini sangat berbahaya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan mutlak pada orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan mampu melakukannya. Ketika semuanya sudah siap, Liu Yi akhirnya pindah. Ledakan. Suara keras segera meledak di puncak pencapaian langit. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan segera keluar dari tubuh Liu Yi, meneru ke segala arah seperti badai. Jika bukan karena keberadaan kekuatan Yao, ruang di sekitarnya akan langsung hancur. Ledakan di luar sangat besar, tetapi ledakan di tubuh Liu Yi jauh lebih mengerikan. Di bawah serangan kekuatan penuh Liu Yi, retakan besar segera muncul di penghalang. Meski retakan ini tidak langsung menembus ke alam lain, namun masih cukup besar. Bagaimana penghalang guru surgawi tingkat 9 bisa dihancurkan sepenuhnya dalam sekali jalan? Sangat jarang sekali bisa membuat retakan sebesar itu dalam sekali jalan. Liu Yi tidak memberikan dirinya waktu untuk menghargai dan merasakannya, dan sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Ledakan. Ledakan di dunia nyata bahkan lebih keras, dan retakan pada penghalang Liu Yi menjadi semakin lebar. Ledakan. Serangan lain. Tiga serangan Liu Yi semuanya berada di tempat yang sama. Dia secara alami mengetahui prinsip menyerang berulang kali di tempat yang sama, pertama menerobos satu titik sepenuhnya, kemudian menggunakan kekuatan alam yang lebih tinggi untuk menyerang dari dua sisi untuk menyelesaikan terobosan berikutnya. Setelah tiga serangan kekuatan penuh, retakan pada penghalang menjadi sangat dalam, dan jangkauannya juga menjadi sangat besar. Liu Yi mengertakan giginya, dan sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya, tanpa menahan diri, untuk menekan bagian tengah retakan, dan menyerang lagi. Gemuruh. Suara keras meledak di puncak pencapaian langit lagi, dan kali ini, kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya segera meledak dari tubuh Liu Yi. Melihat ini, Yao segera melepaskan formasi sekitarnya yang dibentuk oleh Ki Abadi tertinggi. Dia sendiri berdiri di tepi puncak pencapaian langit, sepenuhnya menahan auranya, dan memandang Liu Yi dengan serius. Ini pertama kalinya Yao melihat seseorang menerobos dengan matanya sendiri. Alasan mengapa dia mencabut Ki Abadi tertinggi adalah karena dia tidak membutuhkan kekuatan untuk melindunginya lagi. Kekuatan Liu Yi saja sudah cukup untuk menahan angin kencang di puncak pencapaian langit. Jika dia menyerang lagi, itu malah akan menunda Liu Yi. Benar, Liu Yi berhasil. Penghalang menuju guru surgawi tingkat 9 akhirnya ditembus dalam serangan kekuatan penuh keempat, dan kekuatan Liu Yi telah melonjak ke alam yang lebih tinggi. Namun, hal itu masih jauh dari selesai, dan terobosan tersebut belum bisa dianggap sukses. Liu Yi harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kekuatan ke level 9, dan membuatnya melonjak kembali ke penghalang. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, sangat sulit untuk mengendalikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, dan dia benar-benar dalam keadaan kehilangan kendali. Namun, tidak peduli apa, Liu Yi harus melakukannya, jika tidak, terobosannya tidak akan berhasil. Liu Yi mengertakkan gigi, dan wajah cantiknya menjadi sangat tegang. Dia belum pernah bekerja begitu keras untuk berkultivasi dan melakukan terobosan dalam hidupnya, tetapi tidak peduli apa, dia harus mengendalikan kekuatannya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Kekuatan yang mengalir ke tingkat 9 seperti air yang tumpah, benar-benar tidak terkendali. Jika terus bocor seperti ini, terobosan pada akhirnya akan tetap gagal, dan penghalang akan pulih secara otomatis, dan akan lebih sulit untuk ditembus di lain waktu. Wajah Liu Yi sangat pucat, dan setelah beberapa nafas, dia akhirnya mengendalikan sebagian dari kekuatan yang keluar, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuatnya bangkit kembali. Ledakan. Kembalinya kekuatan tingkat 9 segera menyebabkan seluruh penghalang berguncang. Kekuatannya jauh lebih besar daripada dampaknya sekarang. Setelah mampu mengontrol sebagian, Liu Yi bertarung lebih keras lagi, dan terus mengontrol lebih banyak atas dasar ini, dan pada saat yang sama, mengontrol kekuatan untuk menyerang terus-menerus. Setelah dampak balik yang gila-gilaan, penghalang itu berguncang semakin cepat, dan permukaannya terus-menerus terguncang dan hancur karena jarak, dan seluruh penghalang menjadi semakin tipis. Semakin tipis, semakin besar kekuatan getarannya. Ini adalah siklus yang baik. Selama Liu Yi memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti bisa menerobos jika ini terus berlanjut. Wajah dan leher cantik Liu Yi penuh dengan urat biru. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kekuatan ini, dan dia tidak bisa bersantai sama sekali. Jika tidak, meskipun dia santai, hal itu mungkin menyebabkan dia gagal. Tidak peduli apa, kecuali dia pingsan, dia harus memberikan segalanya dan tidak berhenti. Gemuruh. Berdiri di tepi puncak pencapaian langit, dia menyaksikan Liu Yi meledak dengan kekuatan yang semakin besar, dan kekuatan ini jelas telah melangkah ke level guru surgawi tingkat 9, tetapi jumlahnya masih belum cukup. Selama dia bisa mempertahankan ini, Liu Yi pasti bisa menerobos. Dia harus bertahan. Liu Yi menggunakan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya tegang. Darah bahkan mulai merembes keluar dari sudut mulutnya. Melihat ini, hati Yao menegang, tapi apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyela saat ini. Semuanya hanya bisa bergantung pada Liu Yi sendiri. Ketebalan penghalang dengan cepat berkurang dari lengkap menjadi hanya sekitar 30%, tetapi kekuatan Liu Yi hampir mencapai dasar. Tingkat kebutuhan kekuatan guru surgawi tingkat 9 benar-benar tidak berdasar, dan kekuatan yang terakumulasi di tingkat 8 tidaklah cukup. Jika dia masih tidak bisa menerobos setelah menghabiskan terlalu banyak tenaga, dia akan benar-benar gagal pada akhirnya. Namun, Liu Yi tidak akan membiarkan dirinya gagal. Dia adalah orang yang sangat kompetitif, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya lebih rendah dari orang lain. Lebih penting lagi, dia berharap untuk tetap berada di sisi Luan. Dia tidak bisa membiarkan penghalang ini menghalangi jalannya menuju Luan. Pada saat terakhir, Liu Yi menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, jauh melebihi batas tubuhnya, pembuluh darahnya langsung rusak, dan darah mengalir keluar dari kulit halusnya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah mengalir ke mulutnya, tapi dia menggigitnya erat-erat dan tidak memuntahkannya. Pada saat yang sama, ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh puncak pencapaian langit. Melihat pemandangan ini dari jauh, kekhawatiran Yao akhirnya berubah menjadi kegembiraan. Liu Yi berhasil. Guru surgawi tingkat 9. 3042. Itu benar, lebih dari 60 persen penghalang guru surgawi tingkat 9 telah ditembus dan dihilangkan. Dan setelah mencapai titik ini, berarti terobosannya berhasil. Bahkan jika dia menghentikan terobosannya sekarang, tingkat kerusakan pada penghalang tidak dapat diperbaiki. Selama dia memulihkan kekuatannya, dia perlahan bisa menghancurkan penghalang yang tersisa. Namun, ada bahayanya jika melakukan hal tersebut. Semakin lama penghalang itu ditunda, maka akan semakin sulit jadinya. Jika ditunda terlalu lama, penghalang yang tersisa mungkin akan terus ada. Penghalang itu akan ada di setiap bagian tubuh, baik itu organ dalam maupun pembuluh darah. Ini akan sangat menghambat penggunaan kekuatan, menyebabkan kekuatan setelah terobosan menjadi sangat berkurang. Tidak hanya itu, tetapi yang lebih penting, ini adalah terobosan menuju guru surgawi tingkat 9, yang benar-benar berbeda dari terobosan sebelumnya. Menerobos alam orang normal ke alam surga adalah proses mencapai surga dalam satu langkah. Keesokan harinya, tubuh akan mengalami perubahan yang menggemparkan, dan selama proses ini, tidak boleh ada gangguan. Selain itu, juga akan ada perubahan setelah terobosan laut kesadaran. Itu akan terus berkembang dalam waktu singkat, mencapai tingkat yang sesuai dengan dunia nyata. Bagi Luan dan Yao, dia pasti akan melewati semua penghalang dalam satu hari setelah terobosan, tanpa meninggalkan hambatan apapun. Pada saat yang sama, dia juga akan menstabilkan lautan kesadarannya. Dalam dua hari berikutnya, dia secara bertahap akan menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisi tubuh barunya, dan perlahan beradaptasi dengan tubuh dan alam barunya. Liu Yi juga memiliki persyaratan seperti itu untuk dirinya sendiri. Sekalipun dia merasa sangat bingung dan hampa setelah memasuki alam baru, seolah-olah dia tiba-tiba keluar dari sumur menuju langit dan bumi, dia tidak kehilangan dirinya dan melupakan apa yang harus dia lakukan. Sambil terus-menerus menyerap kekuatan dunia luar, dia juga menghancurkan penghalang yang tersisa. Proses ini berlangsung selama 12 jam. Dengan upaya putus asal Liu Yi, dia akhirnya menghancurkan semua penghalang dan memasuki keadaan di mana tubuhnya tidak terhalang. Selanjutnya, dia hanya perlu menyerap sejumlah besar kekuatan langit dan bumi untuk mendorong perubahan pada tubuhnya. Yao masih menunggu dan berjaga di sampingnya. Namun, tidak ada kebutuhan untuk memblokir angin kencang saat ini. Bahkan jika kondisi Liu Yi saat ini tidak stabil, angin kencang tidak dapat menyakitinya sama sekali. Menjadi guru surgawi tingkat 9 adalah perubahan kualitatif. Liu Yi saat ini benar-benar telah melangkah ke langkah ini. Satu hari lagi berlalu, dan sekali lagi sudah larut malam. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, cerah dan bulat, seolah bisa disentuh dengan tangan. Pada saat ini, Liu Yi, yang telah berada dalam kondisi stabil selama sehari, akhirnya pindah. Dia perlahan membuka mata indahnya. Benar, tubuh dan lautan kesadarannya telah berubah total. Saat ini, selain fakta bahwa dia belum sepenuhnya mengisi tubuhnya dengan energi, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 9 yang sejati. Itu adalah dunia yang benar-benar baru. Setelah mengambil langkah ini, Liu Yi akhirnya memahami betapa kuatnya dunia ini. Liu Yi perlahan berdiri, dan saat dia berdiri, dia merasa seolah-olah ada angin kencang bertiup ke arahnya. Ketajaman semacam ini bukanlah ketajaman kekuatan sejati, melainkan semacam ketajaman konsepsi dan kesadaran ilahi. Perasaan ini sangat mirip dengan kepribadian Liu Yi yang biasanya. Meskipun Liu Yi sangat lembut di depan keluarganya, dia selalu seperti ini di depan orang luar, yang membuat orang merasa berbeda. Liu Yi berbalik dan menatap Yao. Melihat Liu Yi berdiri, dia bertanya dengan cemas, mengapa kamu berhenti? Itu benar. Menurut pendapat Yao, dia belum menyelesaikan kultifasinya sepenuhnya. Tidak peduli apa, dia harus mengisi tubuhnya sepenuhnya dengan energi dan mengedarkannya beberapa kali sebelum dia dapat menstabilkan wilayahnya. Liu Yi berdiri, yang membuatnya sangat khawatir. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saya telah pergi selama 11 hari, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga saya. Ayo kembali dulu dan berkultifasi di rumah. Mendengar perkataan Liu Yi, Yao sedikit terkejut. Meski khawatir, memang benar dia bisa berkultifasi di mana saja. Yao tahu bahwa Liu Yi pasti akan khawatir apakah naga akan melakukan sesuatu, jadi dia menganggup dan berkata, oke. Yao mengangkat tangannya untuk membuka gerbang dunia abadi, dan kedua sosok itu menghilang dari puncak merangkul langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, delapan benua kuno, persatuan APS. Ketika gerbang dunia abadi menyala di lantai atas pavilion pusat, Yao dan Liu Yi keluar dari sana. Liu Yi, yang masih belum bisa mengendalikan energinya sendiri, segera melepaskan sejumlah besar energi, yang menyapu seluruh markas besar Ice Fire Union. Ketika mereka merasakan kekuatan ini, semua anggota klan Lu segera bergegas mendekat. Luan dan si cantik yang adalah yang tercepat, dan keduanya dengan cepat muncul di kantor. Ketika Luan berdiri di depan Liu Yi dan merasakan energi level sembilan istrinya yang nyata dan murni, dia begitu gembira sehingga dia bahkan lebih bahagia daripada saat dia menerobos. Selamat, Luan sangat gembira, dan dia langsung memeluk Liu Yi. Bisa melihat dan dipeluk oleh suaminya begitu dia kembali, Liu Yi sungguh merasa sangat bahagia, dan inilah makna hidupnya. Saya melakukannya, Liu Yi bersandar di dada Luan, dan suaranya ringan dan sangat serius saat dia berkata, di masa depan, saya dapat terus membantu Anda dan tetap berada di sisi Anda. Mendengar suara Liu Yi, hati Luan bergetar. Luan bukanlah orang yang tidak peka. Fakta bahwa Liu Yi dapat mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini menunjukkan betapa seriusnya dia dan betapa pentingnya masalah ini baginya. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah kejadian di kota Danau Ungu, semua orang berpisah, dan Liu Yi pergi ke empat kerajaan besar sendirian untuk bekerja keras. Berapa banyak pria di dunia yang berani melakukan hal seperti itu, dan sulit membayangkan seberapa besar tekanan yang harus ditanggung Liu Yi. Kemudian, dia bertanggung jawab atas aliansi es dan api, dan bahkan masalah aliansi hidup dan mati dan aliansi surgawi semuanya diputuskan oleh Liu Yi sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanpa Liu Yi, tidak akan ada kekuatan di tangan mereka sekarang. Mendengar ini, Luan memeluk Liu Yi dengan erat. Segera, semua anggota keluarga tiba, dan mereka semua memberi selamat kepada Liu Yi. Liu Yi juga meninggalkan pelukan Luan untuk memahami apa yang terjadi baru-baru ini. Hanya ada dua hal penting. Salah satunya adalah isi pengumuman publik para naga, dan yang lainnya adalah sikap aliansi sekte. Sebagian besar dari 28 guru surgawi tingkat 9 telah pulih, dan yang paling serius juga telah diselamatkan. Luka mereka telah stabil, dan hanya masalah waktu sebelum mereka pulih, kata Liu Lan. Semua orang ingin mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih kepada kami, tapi saya khawatir akan terjadi sesuatu jika kita berkumpul begitu dekat, jadi saya tidak setuju. Liu Yi mengangguk. Kekhawatiran Liu Lan bukannya tidak berdasar. Jika naga berusaha keras untuk mendapatkannya, itu akan sangat buruk. Tidak peduli kenapa para naga membuat pernyataan seperti itu, itu adalah hal yang baik bagi manusia dan aliansi es dan api. Apalagi dengan pimpinan naga, manusia akan sangat aman setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Liu Yi tidak menyetujui undangan aliansi sekte. Setidaknya, dia tidak terburu-buru. Liu Yi hanya memiliki satu tujuan untuk aliansi sekte, dan itu adalah membuat mereka bekerja untuknya, dan ini membutuhkan dukungan dari kekuatannya sendiri. Saat ini, aliansi es dan api belum cukup kuat, jadi percuma mengatakannya terlalu dini. Karena saat itu sudah larut malam, semua orang menyiapkan jamuan sederhana untuk Liu Yi sebagai cara untuk memberi selamat padanya. Mereka tidak makan terlalu lama, karena ketujuh gadis itu tahu bahwa Luan ingin berkultivasi dan tidak ingin membuang waktu. Jadi setelah kurang dari satu jam jamuan makan, gadis-gadis itu pergi satu demi satu. Luan dan Liu Yi sedang bersama. Luan memang bersiap untuk berkultivasi, tetapi sebelum itu, dia ingin mendiskusikan keadaan saat ini dan niatnya dengan Liu Yi. Pada saat yang sama, dia ingin memberikan beberapa petunjuk tentang budidaya Liu Yi di masa depan. Liu Yi menceritakan semua perasaannya kepadanya, yang tentu saja merupakan hal yang baik untuk perubahan dalam dunia niat. Apakah dia bisa menggunakan divine sense untuk menyerang atau tidak, setidaknya itu berarti divine sense Liu Yi menjadi lebih kuat. Setelah keduanya berdiskusi lama, Luan mengatakan banyak hal dan bangkit, bersiap untuk berkultivasi. Namun, saat Luan bangun, Liu Yi meraih tangannya. Luan menoleh untuk melihat Liu Yi, berpikir bahwa Liu Yi tidak memahami sesuatu, jadi dia bertanya, ada apa? Tetaplah bersamaku. Liu Yi memandang Luan dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut. Luan terkejut dan sedikit bingung sejenak. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan istrinya, jadi dia berkata, tapi auramu masih tidak stabil. Tidak apa-apa. Liu Yi berkata dengan lembut, kamu tahu, aku tidak pernah main-main. Kalimat ini memiliki dua arti. Pertama, itu menjamin bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Dan kedua, dia tidak sering mengganggu Luan untuk menunda budidayanya. Luan memandang Liu Yi. Matanya yang indah sangat tenang, tapi juga sangat serius. Luan memandang istrinya, dan setelah beberapa nafas, dia tidak menolak. Dia menarik nafas ringan dan berkata, oke. Liu Yi mendengar ini dan menunjukkan senyuman bahagia. Dia bangkit, berjingkat dan melingkarkan lengannya di leher Luan. Kemudian, dia berinisiatif untuk memberinya bibirnya. 3043 Pagi selanjutnya, Liu Yi terbangun dalam pelukan Luan. Luan tidak pergi, tapi Luan bangun pagi-pagi. Mungkin juga Luan tidak tidur setelah siksaan tadi malam dan terus memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi. Namun, Liu Yi sangat puas karena Luan bisa menemaninya malam itu. Dia mencium Luan di pagi hari dan bangun. Sosok anggunnya terlihat di depan mata Luan. Luan melihat pemandangan yang begitu indah. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan apapun, dia akan berbohong pada dirinya sendiri. Apalagi setelah Liu Yi menerobos, perasaannya semakin berbeda dari sebelumnya. Namun, Luan tahu bagaimana menahan keinginannya. Baginya, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menuruti keinginannya. Luan juga bangun, dan keduanya segera membersihkan diri. Liu Yi baru saja menerobos, jadi auranya masih tidak stabil. Dalam dua hingga tiga hari berikutnya, dia masih harus mengasingkan diri. Namun sebelum itu, Liu Yi harus mengumumkan kekuatannya kepada Liga. Maka, satu jam kemudian, Liu Yi mengumpulkan semua sesepuh di markas besar dan mengumumkan kekuatannya. Faktanya, ketika aura besar dari guru surgawi tingkat sembilan tiba-tiba muncul tadi malam, semua orang sudah sama-sama menebak bahwa itu mungkin Master Liga yang menerobos, tetapi tidak ada yang berani memastikannya. Sekarang setelah mereka melihat Lig Master dan merasakan aura kuat yang dipancarkan olehnya, itu pasti jauh melampaui level ke-8. Tanpa diragukan lagi, dia benar-benar seorang guru surgawi tingkat sembilan. Dengan cara ini, ada empat master surgawi tingkat sembilan di Liga APS. Luan dan ketiga istrinya semuanya menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Hal ini membuat masa depan Ice Fire League lebih cerah, dan juga membuat semua orang lebih percaya diri. Terutama Liu Yi yang sebenarnya menguasai Ice Fire League. Setelah Luan, Yao, dan Yang Meiren menerobos, sebagian besar tetua merasa jaraknya terlalu jauh. Mereka bahkan merasa itu bukanlah kekuatan dari Ice Fire League. Namun, pentingnya terobosan Liu Yi sangat berbeda. Jika Hong Yi dimasukkan, Ice Fire League akan menjadi lebih kuat. Setelah pengumuman tersebut, semua sesepuh sangat bersemangat. Liu Yi tidak banyak bicara. Setelah beberapa kata sederhana, dia kembali ke pavilion pribadinya dan mengasingkan diri sampai tiga hari kemudian. Selama tiga hari ini, Luan masih tidak pergi dan berkultivasi di luar. Setidaknya dia harus menunggu Liu Yi keluar dari pengasingan sebelum dia bisa pergi dengan pikiran tenang. Akhirnya, tiga hari kemudian, Liu Yi keluar dari pengasingan. Auranya sudah stabil. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya menahan auranya, itu jauh lebih baik dibandingkan tiga hari yang lalu. Persatuan Sekte berharap Luan dan Liu Yi akan pergi ke markas sekali lagi. Hari itu, terlalu terburu-buru. Semua pemimpin Sekte ingin berterima kasih kepada Ice Fire Union dengan benar. Namun, Liu Yi, yang berhasil menerobos, tetap tidak pergi. Dia hanya mengirim seseorang untuk memberi tahu aliansi tentang terobosannya. Sedangkan untuk hal lainnya, ia mengaku bersyukur dan tidak perlu bersusah payah. Semua Sekte terkejut saat mendengar berita terobosan Liu Yi. Menjadi guru surgawi tingkat sembilan pada awalnya adalah hal yang sangat sulit dan langka. Sebagian besar guru surgawi tingkat delapan tidak dapat mengambil langkah terakhir. Kalau tidak, dengan umur guru surgawi tingkat delapan dan umur guru surgawi tingkat sembilan selama dua ribu tahun, bagaimana mungkin ada kurang dari seratus guru surgawi tingkat sembilan di Sekte. Namun, di Liga APS, atau lebih tepatnya di Klan Lu, guru surgawi tingkat sembilan muncul satu demi satu seolah-olah mereka bebas. Mereka bisa menerima terobosan Luan dan Yao. Bagaimanapun, yang satu adalah keturunan Klan Hachiko, dan yang lainnya adalah Putri Sengoku. Namun, terobosan kecantikan Yang dan Liu Yi benar-benar tidak bisa diterima. Bahkan jika si cantik yang adalah Putri dari Sekte Kota Ungu, Sekte Kota Ungu telah lama menurun. Terlebih lagi, Liu Yi hanyalah orang dari kota kecil di negara kecil biasa. Terlalu mengejutkan baginya untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan di usia yang begitu muda. Jika terus seperti ini, bahkan jika seluruh Klan Lu menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mereka tidak akan terkejut. Mereka bahkan mungkin mati rasa. Liga APS tidak menyetujui ucapan terima kasih dari aliansi Sekte, tetapi mereka mengirimkan berita semacam ini. Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa mereka sedang menyampaikan pesan. Artinya, aliansi Sekte menjadi semakin tidak penting bagi Liga APS. Sebaliknya, itu justru menjadi beban. Itu benar. Inilah makna yang sengaja disampaikan Liu Yi. Setelah terobosan Liu Yi, dia merasakan hal yang sama dengan kedua wanita itu. Dia tiba-tiba memasuki dunia tanpa akhir dan sangat bingung untuk beberapa saat. Dia harus dengan kuat memahami jalan yang dia ingat ketika dia menerobos, sehingga dia bisa melangkah lebih jauh di dunia ini, dan tidak berputar-putar. Namun, sejak dia menerobos, Liu Yi tidak bisa selalu mengasingkan diri. Dia secara pribadi harus mengelola Ice Fire League. Terlebih lagi, Liu Yi sepertinya memiliki perasaan samar bahwa dia masih bisa meningkatkan kekuatannya sendiri. Selama dia menjaga kecantikannya dan melakukan apa yang dia ingin lakukan, kekuatan itu perlahan akan memasuki tubuhnya. Setelah Liu Yi mendapatkan kembali kendali atas Ice Fire League, Liu Lan masih membantunya di sisinya. Sebaliknya, Yang Mu mulai berkultivasi dalam pengasingan. Yang Mu memang orang yang paling menjanjikan untuk menjadi guru surgawi tingkat 9 di antara empat wanita yang tersisa. Adapun tiga wanita lainnya, bahkan kemungkinan menjadi guru surgawi tingkat 8 sangat rendah, apalagi menjadi guru surgawi tingkat 9. Apakah itu Luan atau Liu Yi? Selain memedulikan kekuatan anggota keluarga mereka, mereka sangat memperhatikan kekuatan dua wanita. Mereka adalah Seng, Er dan Xiaorou. Sebagai seorang elf, kecepatan kultivasi Xiaorou sangat cepat setelah dia mendapatkan mahkota elf. Meski tidak sekonyol klan Lu, namun perkembangannya juga meningkat pesat. Sekarang, dia sudah berada di tahap akhir level 8. Sedangkan untuk Seng, Er, kekuatannya lebih dihargai oleh Luan. Bagaimanapun, Seng, Er adalah satu-satunya keturunan klan Dewa Mistik di dunia. Dia juga memiliki kekuatan warisan pemimpin klan Dewa Mistik dan cincin yang melambangkan posisi pemimpin klan. Menurut pendapat Luan, kekuatan pemimpin klan Dewa Mistik harus berada di alam Raja Surgawi. Warisan alam Raja Surgawi berasal dari pemimpin klan Dewa Mistik. Kekuatannya melampaui imajinasi, dan Luan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karena itulah klan Lu sangat menghargai Seng, Er. Kecepatan kultivasi Seng, Er sangat cepat. Sekarang, dia telah mencapai puncak level 8. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos dan menjadi ahli alam Surgawi. Entah itu pertarungan monster aneh atau perang antar galaksi di masa depan, kekuatan Seng sangat diperlukan. Persatuan APS tidak pernah membiarkan Seng menjalankan misi apapun. Dia hanya perlu fokus pada kultivasi. Setelah Liu Yi mendapatkan kembali kendali atas Ice Fire Union, Luan pergi lagi. Dia pergi ke dunia bawah tanah tingkat keempat lagi untuk mencari manusia dan binatang aneh tingkat 9. Namun, Luan terkejut saat mengetahui bahwa kabut darah di tingkat keempat menjadi lebih tebal setelah lebih dari setengah bulan. Bahkan setelah terbang selama dua hari, Luan masih tidak dapat menemukan ruang terbuka. Jelas sekali, ini kemungkinan besar berarti level keempat telah ditelan seluruhnya. Di atas tingkat keempat adalah tingkat ketiga. Saat ini, ada kabut darah dalam jumlah besar. Bahkan orang-orang di tingkat keempat tidak dapat bertahan hidup dalam kabut darah, apalagi orang-orang di tingkat ketiga. Namun luas setiap tingkatnya sama. Luan dapat menyelamatkan orang, tetapi jika dia benar-benar melakukan itu, itu akan membuang banyak waktu, yang tidak baik untuk budidayanya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan menyerah untuk mencari. Dia bisa berkultivasi di tingkat keempat dan melepaskan kekuatan lain di bawah pengaruhi kematian yang sangat besar untuk melawannya, atau kembali ke daratan dan memburu binatang aneh yang telah membunuh manusia. Setiap ras yang menginvasi delapan benua kuno pasti telah membantai manusia. Namun, menyembeli berbeda dengan membunuh. Menyembeli berbeda dengan menyiksa. Luan ingin membunuh binatang aneh yang telah menyiksa manusia sampai mati. Dia ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. Hanya dengan menunjukkan kebaikan dan membuat kelonggaran, dia tidak bisa membuat binatang aneh itu takut padanya. Dia harus mengancam mereka dengan kekuasaan. Sangat mudah untuk mengumpulkan daftar balapan ini. Selama dia memiliki daftarnya, Luan bisa mengetahui di mana ras-ras itu tinggal. Perlombaan kelas dua hanya memiliki satu binatang aneh peringkat sembilan. Terlebih lagi, binatang aneh itu tidak terlalu kuat. Tidak diragukan lagi, itu adalah pilihan pertama Luan untuk berkultivasi. Dengan sangat cepat, dua hari kemudian, Luan tiba di hutan lahan basah yang luas dan tak terbatas. Dia berdiri di atas pohon yang rimbun, matanya mengamati kejauhan. Hutan ini terpelihara dengan baik. Luan tidak ingin merusak lingkungan karena perkelahian. 400 mil di belakangnya ada padang rumput, yang merupakan tempat terbaik untuk bertarung. Luan bergerak, terbang jauh ke dalam hutan. Berdiri di ketinggian lebih dari 10 ribu Zhang, dia melepaskan auranya tanpa menahan apapun. Segera, energi yang sangat besar menutupi seluruh hutan. Auranya telah mengunci binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya dari ras ini. Selama dia mau, binatang aneh dengan tingkat kompetensi berbeda ini akan segera mati. Di saat yang sama, Luan tidak menyembunyikan auranya. Binatang aneh peringkat 9 segera merasakannya. Dengan raungan marah, tubuh setinggi 10 ribu Zhang melonjak ke langit, menatap Luan secara langsung. 3044 Klan Air Meluap Ini adalah klan yang bisa hidup di darat dan di laut. Untuk binatang aneh jenis ini, asalkan air dan tanahnya cukup, itu sudah cukup. Di laut, mereka akan hidup di sekitar pulau, dan di tengah hutan ini, ada sebuah danau besar, cukup untuk digunakan oleh klan melimpah. Tubuh klan melimpah air peringkat 9 ini berbentuk silinder, berwarna kuning muda, halus dan ditutupi dengan banyak lendir. Faktanya, lendir ini sangat beracun. Tidak hanya itu, klan melimpah air dapat mengubah tubuhnya menjadi bentuk apapun, selama tidak terpengaruh maka ketahanannya terhadap serangan sangat kuat. Luan melihat klan meluap air peringkat 9 ini, pihak lain juga menatap Luan. Meskipun binatang aneh peringkat 9 ini pernah mendengar tentang Luan, ia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Setelah melihat bahwa itu adalah manusia, ia menjadi marah, mengaum pada Luan, jelas meneriakkan sesuatu. Sayangnya, Luan tidak mengerti. Pihak lain sepertinya menyadari masalah ini, meraung lagi, tapi kali ini menggunakan bahasa manusia, berteriak, lepaskan anggota klanku. Luan memang tidak tertarik untuk membunuh binatang aneh peringkat rendah ini, dia melihat binatang aneh peringkat 9 di kejauhan dan berkata dengan tenang, pergi ke dataran di selatan untuk bertarung, jika tidak semua anggota klanmu akan mati. Setelah mengatakan ini, Luan melepaskan kunci pada sekelompok besar binatang aneh di hutan, berbalik dan terbang menuju selatan. Binatang aneh peringkat 9 menyaksikan manusia terbang menjauh, tidak mungkin untuk memindahkan semua anggota klannya di hutan dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, bagaimana manusia bisa menindasnya di depan pintunya. Segera, binatang aneh peringkat 9 mengaum, terbang menuju selatan dengan kecepatan penuh. Karena kecepatannya, tubuhnya malah terentang lebih panjang, jarak 400 mil pun cepat dilalui, dan sampai di dataran. Pada saat ini, Luan sudah berdiri di udara, menunggu, dan binatang aneh peringkat 9 tidak mengatakan apa-apa, langsung mengaum dan menyerang. Ledakan Tubuh binatang aneh itu meledak dengan ledakan besar, tubuhnya bergetar, dan lendir yang tak terhitung jumlahnya segera keluar seperti anak panah. Setiap lendir memiliki panjang puluhan kaki, sangat cepat, dan sangat kuat. Namun, saat Luan melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit. Dia bisa melihat. Meskipun serangan ini agak kabur, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Bagi Luan, serangan apapun yang dia lihat dalam keadaan normal pada dasarnya bukanlah sebuah ancaman. Bahkan binatang ajaib ini pun sama bagi Luan. Karena binatang aneh ini tidak cukup kuat, Luan tidak akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Jenis binatang aneh ini sempurna baginya untuk mencoba mengembangkan kekuatan jenis lain. Kemampuan Spasial Saat lendir keluar secara eksplosif, ruangan itu hancur total, dan lendir itu langsung menuju ke Luan. Namun, ketika lendir itu berjarak 2 ribu kaki dari Luan, ia mengalir ke ruang dalam jarak 2 ribu kaki dan menemukan bahwa meskipun ruang itu berfluktuasi, ia masih mampu bertahan dan tidak pecah. Ketika lendir mencapai 10 ribu kaki di depan Luan, lendir itu langsung tenggelam ke dalam bidang tak kasat mata, langsung muncul 20 ribu kaki di belakang Luan. Suara mendesing. Jarak 20 ribu kaki di belakang Luan segera terbuka. Lendir itu keluar dengan suara keras dan terbang lebih jauh. Adapun Luan, dia berdiri di posisi aslinya tanpa bergerak sedikitpun. Ketika binatang aneh itu melihat pemandangan ini, tubuhnya bergetar hebat, dan dia memandang manusia di kejauhan dengan tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat hal yang aneh, dan ia belum pernah mendengarnya. Setelah serangan itu terbang untuk jarak yang tidak diketahui, terjadi ledakan besar, dan ledakan yang menggelinding dan teredam datang dari belakang. Luan memandang binatang aneh itu dengan tenang. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatan luar angkasa sebagai kekuatan utama untuk mencoba membunuh binatang aneh ini. Suara mendesing. Luan berinisiatif untuk bergegas keluar, dan jarak antara mereka kurang dari 10 ribu kaki. Saat dia bergegas ke depan, dia melemparkan telapak tangannya. Dalam sekejap, es yang mengerikan meledak, seperti bunga yang mekar, membentuk es yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menuju ke binatang aneh itu. Ketika es muncul, suhu dalam jarak 100 mil langsung turun. Sekalipun tidak tersentuh langsung oleh es, segala sesuatu di dunia ini langsung menjadi dingin yang parah. Bahkan lendir di tubuh binatang aneh itu tampak membeku. Merasakan kekuatan yang begitu dingin, binatang aneh itu tidak berani menggunakan tubuhnya untuk melawan. Ia segera memutar tubuhnya dan mengubah posturnya, melarikan diri dari es yang mekar. Binatang aneh itu dengan cepat menghindar. Sangat jarang tubuh seperti itu memiliki kelincahan seperti itu, dan ditambah dengan fakta bahwa ia dapat mengubah posturnya, memang sulit untuk ditangkap. Tapi Luan tidak mengubah gaya bertarungnya. Saat dia mengejar binatang aneh itu, dia terus-menerus melepaskan deep ice, dan gletser aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di dataran. Pengejaran Luan sangat terampil. Dia tidak mengejar sesuka hati, tetapi membatasi pergerakan binatang aneh itu hingga jarak 50 ribu kaki. Dalam jarak 50 ribu kaki, semakin banyak es yang muncul, menyisakan semakin sedikit ruang bagi binatang aneh itu untuk bergerak, tetapi itu masih cukup untuk dilewati oleh binatang aneh itu. Udara dingin sungguh menyesakan. Dengan kekuatan binatang aneh itu, terlalu sulit baginya untuk menembus deep ice dalam jumlah besar, dan mengeluarkannya secara paksa akan berdampak besar pada tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan semakin buruk. Namun saat sedang panik, manusia di kejauhan tiba-tiba berhenti. Iya, Luan sedang berdiri di udara 100 ribu kaki jauhnya, dan dia tidak mengejarnya. Melihat kompleks deep ice dalam jarak 50 ribu kaki, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia memang telah menggunakan banyak kekuatannya. Faktanya, dalam prosesnya barusan, dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh binatang aneh itu, tapi dia tidak melakukannya. Kamu adalah Luan, binatang aneh itu tiba-tiba bertanya. Luan terkejut, tapi dia tidak menyangkalnya dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Binatang aneh itu dengan marah menatap Luan. Alasan mengapa ia bisa menebaknya adalah karena es di sekitarnya. Kekuatan es bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh anak ini, apalagi udara dingin yang menusuk tulang. Selain klan Hachiko, tidak ada orang lain yang bisa dipikirkannya. Binatang aneh itu tentu saja telah mendengar banyak tentang Luan, terutama rumor baru-baru ini bahwa anak laki-laki ini memiliki kemampuan teleportasi spasial yang kuat. Jadi dalam pertempuran sampai sekarang, binatang aneh itu terus-menerus melepaskan kekuatannya untuk menghancurkan ruang sekitar 100 ribu kaki. Meskipun ia tidak memahami kekuatan ruang, ia tidak percaya bahwa lawannya bisa bergerak ketika ruang tidak ada. Luan melihat binatang aneh itu tidak menjawab, tapi nyatanya, dia bisa menebak beberapa alasannya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengangkat tangannya, dan titik merah segera muncul. Matahari terik sembilan matahari. Cahaya merah yang sangat menyilaukan melesat ke arah binatang aneh itu, dan gelombang panas yang ekstrim, yang merupakan kebalikan dari dingin yang ekstrim, menghantam wajah binatang aneh itu. Ia tidak mengetahui kekuatan macam apa ini, tapi ia pasti tidak akan membiarkan kekuatan ini muncul di hadapannya. Ia segera melepaskan seluruh energi di tubuhnya, membentuk cahaya kuning pucat yang melesat langsung menuju titik merah. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan ledakan mengerikan menghancurkan bagian tengah kedua sisi. Bahkan S dan pilar S pecah menjadi beberapa bagian. Kekuatan ledakannya berada di luar imajinasi binatang aneh itu, dan tubuhnya terpaksa mundur karena dampaknya. Jaraknya kurang dari 200 kaki dari S di belakangnya, dan terasa udara dingin yang menusuk tulang. Namun, dalam sekejap ia terpaksa mundur karena benturan, tiba-tiba terjadi ledakan di belakangnya. Bang! S di belakangnya meledak, dan pada saat yang sama, cahaya merah menyilaukan keluar. Segera, dunia di sekitarnya menjadi gelap, dan ia langsung berada di belakang binatang aneh itu. Itu terlalu dekat. Jaraknya kurang dari 200 kaki, dan binatang aneh itu sama sekali tidak berdaya setelah dipaksa mundur, dan tubuhnya langsung ditembus oleh lampu merah. Mengapa? Itu jelas dikelilingi oleh ruang yang kacau, jadi kenapa masih ada serangan di belakangnya. Tubuh yang ditembus segera terbakar, dan tubuh binatang aneh itu ditelan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap menjadi ketiadaan. Setelah binatang aneh itu terbakar dan menghilang, Luan berdiri di dalam es, dan di depannya ada lubang di es yang telah dia buka. Benar, Luan memang berteleportasi ke sini. Memang tidak mungkin untuk berteleportasi dengan bebas di ruang yang kacau. Luan hanya bisa menstabilkan ruang di sekitarnya dengan kekuatan ketiadaan, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama di ruang kacau yang jauh. Namun, selama itu adalah benda padat di ruang yang kacau, ruang di dalam benda tersebut akan dengan cepat menjadi stabil. Dalam pertarungan melawan-lawan dari alam yang sama, Luan melepaskan es terlalu cepat, dan es itu akan lewat sebelum ruang kacau bisa stabil. Oleh karena itu, dia harus menciptakan serangan yang dapat menstabilkan ruang untuk waktu yang lama, dan benda yang tidak bergerak adalah yang terbaik. Setelah Luan menstabilkan ruang dengan kekuatan ketiadaan, dia secara akurat mencapai es di belakang binatang aneh itu, dan kemudian menggunakan breaking down untuk membunuhnya. Bisa dibilang, pertarungan dengan kekuatan luar angkasa telah mencapai level lain. Namun, melihat tubuh binatang aneh itu menghilang, Luan tidak merasa terlalu senang. Sebaliknya, dia berpikir keras. Perlombaan kematian telah menguasai kekuatan luar angkasa. Saat menghadapi perlombaan kematian, jika dia tidak bisa menguasai cara menggunakan ruang, itu malah akan merugikannya. Namun, pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan dia melihat ke arah es yang lebih tinggi. Setelah jenazah terbakar, kobaran api melayang di udara. Salah satu api dikendalikan oleh seseorang yang berdiri di atas es yang tinggi di langit, dan dia meraihnya di tangannya. Seperti yang diharapkan dari api suci, Lihan melihat api di tangannya, menunjukkan ekspresi serius yang langka, dan berkata, ini adalah api yang nyata. 3045 Di dataran, di atas es setinggi 16 ribu kaki. Luan berdiri di atas es yang tingginya puluhan ribu kaki dan menatap Lihan yang berada jauh di atas. Dia tidak menyangka Lihan muncul begitu tiba-tiba. Kemunculan Lihan begitu tiba-tiba sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Luan memang terkejut, tapi dia tidak takut. Bukan karena dia yakin bisa melawan Lihan atau melarikan diri, tapi dia sudah bertemu Lihan berkali-kali sehingga dia tahu Lihan tidak akan menyakitinya. Melihat Lihan berdiri di deep ice dan memegang api suci sembilan surga di tangannya, Luan menarik napas dalam-dalam. Lihan adalah orang kedua setelah Lonemun yang menyebutkan nama api itu. Api suci. Mata Luan menyipit. Dia terbang dan berdiri di atas pilar es besar yang sama dengan Lihan. Jarak mereka hanya 20 kaki. Nona Li. Luan berinisiatif untuk berbicara dan membungkuk. Melihat busur Luan, Lihan berbalik dan menatap Luan. Saat Luan melihat mata indah Lihan, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia segera merasakan dunia di sekitarnya mengalami perubahan yang luar biasa. Semuanya berubah. Itu bukan lagi dataran, tidak ada lagi es. Itu telah menjadi alam semesta tanpa akhir, dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang ini bukanlah bintang biasa. Mereka dipenuhi dengan sejumlah besar cahaya merah darah. Dan pusat serta asal mula dari semua cahaya merah darah ini sepertinya adalah Lihan, yang berada di dekatnya. Pupil berwarna merah darah muncul di mata Lihan. Tak hanya itu, warna merah darah dipupil matanya sepertinya menjadi asal muasal matanya. Matanya dipenuhi cahaya merah darah, tapi cahaya dipupilnya jauh lebih lemah. Adegan ini sepertinya menjadi asal mula semua energi kematian. Serangan rasa ilahi. Luan tidak memiliki banyak pertahanan. Dia tidak menyangka Lihan tiba-tiba menyerangnya. Luan secara naluriah menggunakan teknik roh primordial yang menyembunyikan cahaya. Segera, alam semesta di sekitarnya mulai berguncang, tapi hanya itu. Mata merah darah Lihan masih menatap Luan. Dia mengendalikan Luan. Teknik roh primordial yang menyembunyikan cahaya tidak dapat menghancurkan ruang di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Luan terjebak dalam ilusi. Bahkan teknik roh primordial yang menyembunyikan cahaya pun tidak efektif. Apa yang harus dilakukan? Mengapa kamu menyerangku? Luan segera bertanya pada Lihan. Lihan memandang Luan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia tahu dia berada dalam ilusi, dia tetap ingin mencobanya. Dia segera bergerak dan menyerang Lihan yang tingginya hanya 20 kaki. Namun, suara mendesing. Serangan itu langsung menembus tubuh Lihan, tidak mampu melukainya sama sekali. Gambar ilusi. Hati Luan bergetar. Setelah berkultivasi sampai titik ini, dia secara alami mengetahui kekuatan ilusi. Fuyu juga memberitahunya bahwa semua pengguna alam ilusi yang kuat dapat membuat lawan mereka berpikir bahwa mereka sedang bergerak dan bertarung. Namun kenyataannya, mereka tidak bergerak sama sekali. Efek semacam ini umumnya dibagi menjadi dua situasi. Salah satunya adalah mengendalikan informasi yang dikirimkan dari lautan kesadaran dan mengubahnya secara paksa. Cara lainnya adalah dengan secara paksa memutus hubungan antara lautan kesadaran dan tubuh. Itu setara dengan menutup lautan kesadaran dan membuat lawan secara keliru percaya bahwa mereka masih dalam keadaan berkomunikasi dengan tubuh. Sebenarnya, ada cara khusus, yaitu kekuatan yang dikendalikan Fuyu. Dia bisa secara paksa mempengaruhi lautan kesadaran lawan dari luar tubuh. Ini pada dasarnya adalah kemampuan yang tidak ada duanya. Luan memandang Lihan. Dia tidak tahu ilusi macam apa yang digunakan Lihan, tapi faktanya dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dia terjebak dalam ilusi. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menyerang Lihan, dia hanya bisa melihat bayangan ilusi di depannya. Nonali, Luan memandang Lihan dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Lihan masih tidak berbicara, tetapi semakin dia tidak berbicara, semakin Luan merasakan perasaan krisis yang kuat muncul. Ilusi. Mungkinkah dia benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri? Luan berpikir dengan putus asa, dan setelah menarik nafas, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia selalu mempercayai teknik roh primordial tersembunyi, dan itu memang membantunya memecahkan semua ilusi. Itu selalu membuatnya berpikir bahwa teknik roh primordial tersembunyi adalah lautan kesadaran terkuatnya. Tapi sekarang dia memikirkannya, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mungkin sekarang dia bisa menggunakan lautan kesadarannya untuk secara paksa menerobos ilusi. Luan dengan cepat menenangkan dirinya. Apa yang disebut ilusi tidak dapat digunakan untuk mengganggu laut kesadarannya secara paksa. Ini adalah hal yang mutlak, bahkan jika itu adalah serangan laut kesadaran Fuyu. Hanya saja serangan lautan kesadaran Fuyu melekat pada tubuhnya, sedangkan serangan lautan kesadaran orang lain melekat pada lautan kesadaran. Sekarang Luan hanya dapat memastikan bahwa lautan kesadaran lawan mempengaruhi dan mengendalikan lautan kesadarannya. Kalau tidak, jika Lihan dan Fuyu memiliki kemampuan yang sama, itu akan sangat buruk. Jika hal itu memengaruhi lautan kesadarannya, Luan yakin dia punya cara untuk mengatasinya. Lautan kesadarannya memiliki atribut kematian, jadi dia segera mengerahkan atribut kematian untuk melawan lautan kesadaran lawan. Namun, setelah dua tarikan napas penuh, ruang di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Luan mengertakan gigi, jantungnya terasa sangat berat. Faktanya, dia bisa menebak alasannya. Lihan adalah anggota klan kematian, dan juga orang dengan bakat yang sangat tinggi, jadi lautan kesadarannya juga harus memiliki atribut kematian. Dengan cara ini, idenya untuk menggunakan lautan kesadarannya untuk mengganggu lautan kesadaran lawan sama sekali mustahil. Bahkan ilusi yang dia alami penuh dengan cahaya berdarah, jadi bagaimana dia bisa takut dengan atribut kematian? Apa yang harus dia lakukan? Sekarang dia sepenuhnya dikendalikan dalam ilusi, yang setara dengan diinjak-injak. Bagaimanapun, dia harus melarikan diri dari ilusi itu secepat mungkin. Dia harus mencoba segala cara, meskipun itu adalah metode yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Luan mengerutkan kening, dan setelah dua tarikan napas, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Pikiran Luan secara naluriah membentuk sebuah ide. Meskipun ide ini sangat tidak masuk akal dan hampir mustahil untuk dicapai, dia harus mencobanya bagaimanapun caranya. Luan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang sepenuhnya. Pada saat yang sama, matanya yang gelap menjadi lebih gelap dan lebih dalam, seperti jurang kehampaan, tetapi tidak ada fluktuasi yang terlihat. Sekarang Luan sedang mencoba apa yang selalu dia impikan. Dia tidak pernah lupa bahwa ketika dia menerobos, titik pusat kuat yang dapat menyerap semua kekuatan muncul di tubuhnya, dan pada akhirnya, titik pusat ini ditelan oleh sumber laut kesadarannya, atau lebih tepatnya, menyatu dengannya, dan dia diselamatkan. Luan telah terlalu sering memikirkan masalah ini, mencoba mencari tahu alasannya, dan ketika matanya menjadi lebih gelap setelah menerobos, dia menyadari bahwa lautan kesadarannya mungkin telah terpengaruh. Titik pusat menyatu dengan asal laut kesadaran, dan asal laut kesadaran terus-menerus memancarkan lautan kesadaran. Jika asal mula lautan kesadaran dapat memiliki kemampuan titik pusat, itu berarti lautan kesadaran miliknya juga kemungkinan besar memiliki kemampuan titik pusat, yaitu kemampuan mengerikan untuk menyerap dan melebur. Serap dan gabungkan, gunakan semua kekuatan untuk digunakan sendiri. Sekarang Luan sedang mencoba mengerahkan kekuatan laut kesadarannya untuk menelan laut kesadaran lawan. Meskipun dia sudah memikirkannya sebelumnya, dia belum pernah mencobanya. Ini adalah pertama kalinya. Bagaimana dia bisa memobilisasi kekuatan lautan kesadarannya? Luan hanya percaya bahwa lautan kesadarannya memiliki kemampuan ini. Dia benar-benar tenang, mencoba memahami lautan kesadarannya dan segala sesuatu di sekitarnya. Dia percaya bahwa karena lautan kesadarannya memiliki atribut titik pusat, maka tidak akan terpengaruh sepenuhnya, dan akan ada peluang untuk bertahan hidup. Selama dia memahami kelemahan ini, dia bisa dengan paksa membalikkan situasi dan menyelesaikan serangan baliknya. Kemampuan titik pusat laut kesadarannya, meninggalkan cacat pada dirinya sendiri. Luan mencari dengan seluruh kekuatannya, dan setelah empat nafas, dia tiba-tiba menemukan bahwa di ruang tak berujung di sekitarnya, sangat sulit untuk mendeteksi asal-usul kegelapan. Ada lebih dari satu asal kegelapan, dan mereka tersebar di semua tempat. Namun, seluruh ruang berwarna merah darah sebagian besar berwarna hitam dan merah, jadi asal-usul gelap ini tersembunyi dan sangat sulit ditemukan. Bahkan jika mereka terlihat, mereka akan berpikir bahwa mereka adalah satu dengan ilusi. Ketika Luan mencoba berkomunikasi dengan asal-muasal kegelapan ini, tubuhnya segera bergetar. Dia bisa berkomunikasi. Merusak. Mata Luan segera menjadi lebih gelap. Pada saat yang sama, asal-muasal kegelapan ini segera meluas. Kegelapan dan darah di sekitarnya, dan bahkan bintang-bintang di angkasa yang luas, ditelan secara gila-gilaan oleh asal-muasal kegelapan ini. Itu seperti ketika dia menerobos saat itu, semua kekuatan telah diserap secara paksa. Segala sesuatu di dunia luas ini telah secara paksa tersedot ke dalam asal-muasal kegelapan. Asal-usul kegelapan dengan cepat meluas karena penyerapan, dan kegelapan menjadi semakin besar. Meski kecepatannya tidak cepat, namun stabil dan mundur dengan paksa. Itu berubah dari lebih sedikit menjadi lebih banyak. Pada akhirnya, dunia ilusi tidak dapat menahan kehancuran dan runtuh. Ledakan. Kenyataannya, Luan tiba-tiba membuka matanya, yang benar-benar gelap. 3046. Huh. Angin kencang bertiup, udara dingin dari es misterius membekukan seluruh dataran, dan lapisan es tebal muncul di permukaan. Dan di atas es setinggi 16.000 kaki, Luan dan Lihan saling menatap. 20 napas. Luan menggunakan waktu 20 napas penuh untuk melarikan diri dari alam ilusi. Lihan masih berdiri hanya dua kaki di depannya. Dalam jangka waktu ini, jika Lihan ingin membunuh Luan, Luan akan mati setidaknya 10.000 kali. Perbedaan kekuatan. Perbedaan mutlak dalam kekuatan. Menghadapi Lihan, Luan merasakan tekanan yang jauh lebih besar daripada orang-orang rasroh yang dia temui setengah bulan lalu. Namun, Lihan tidak menyakiti Luan sedikitpun, dia hanya menjebaknya dalam ilusi. Luan merasa tubuhnya memang tidak terluka, yang berarti Lihan tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Lihan memandang Luan, darah di matanya yang indah telah menghilang, dan hanya pupilnya yang samar-samar bisa melihat asal mula suatu kekuatan. Ini juga merupakan sepasang mata yang sangat tidak biasa, dan ada perubahan nyata dari terakhir kali Luan melihat Lihan. Jelas sekali, selama periode waktu ini, kekuatan Lihan menjadi lebih kuat. Luan memandang Lihan, dan Lihan juga memandang Luan. Pada saat ini, dia akhirnya membuka mulutnya, memecah suara angin yang sepi, dan berkata, kamu benar-benar bisa melarikan diri. Petik 2.2 Luan terdiam, tidak tahu harus berkata apa, sambil memandang ke pihak lain. Matamu sekuat yang kubayangkan, nada suara Lihan sangat tenang, tapi kemampuanmu terlalu buruk, itu hanya membuang-buang sumber daya alam. Petik 2.2 Jelas sekali bahwa Lihan sedang mengkritik Luan, tetapi sebagai musuh, secara langsung menunjukkan kelemahan Luan tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi Luan di masa depan. Luan secara alami memahami kebenaran ini, memandang Lihan, dia tetap menjaga kesopanannya dan berkata, Nonali, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat penampilan Luan, Lihan dengan lembut menarik nafas, dan akhirnya mengatakan tujuannya, perasaan dikejar oleh Rasroku, rasanya tidak enak, bukan? Begitu dia mengatakan ini, Luan terkejut. Dalam perlombaan roh kami, banyak yang ingin membunuhmu, tapi sangat sedikit yang ingin merekrutmu, kata Lihan dengan tenang. Lebih tepatnya, mungkin hanya aku yang ingin merekrutmu. Tubuh Luan bergetar, meskipun kata-kata Lihan terdengar seperti dia sedang membual, Luan mempercayainya. Alasannya sederhana, dia tidak berpikir Lihan adalah seseorang yang akan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Setelah kejadian tersebut, Liu Yi juga membuat penilaian yang sama. Karena Luan dipanggil jenderal dan memiliki kekuatan serta rasa hormat yang besar, namun masih ada orang-orang dari Rasroh yang mencoba membunuh Luan secara langsung atau tidak langsung, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada seseorang di dalam Rasroh yang ingin membunuh Luan. Sejauh ini, satu-satunya orang yang ingin merekrut Luan adalah Lihan, tetapi anggota klan Spirit Rache yang ingin membunuh Luan semuanya berbeda. Liu Yi juga berpikir bahwa kemungkinan besar hanya Lihan yang memiliki niat baik terhadap Luan, meskipun dia tidak tahu alasannya. Apakah kamu masih ingat pertaruhan antara kita di konferensi alkemis? Lihan bertanya. Mata Luan menyipit dan dia mengangguk. Aku ingat, kita masing-masing akan mengampuni nyawa satu sama lain. Itu benar, Lihan berkata, tapi aku sudah menyelamatkan nyawamu berkali-kali. Luan memandang Lihan, tidak bisa berkata apa-apa. Setiap kali aku melihatmu, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Selalu sama saja, bahkan jika Yu Erong ada di sana sebelumnya, itu tetap sama, kata Lihan dengan tenang. Luan memandang Lihan. Dia tahu apa yang dikatakan Lihan benar. Saat itu, Lihan memiliki dua penjaga di sisinya. Mereka adalah penjaga rasroh, dan dengan kekuatan kematian serta energi luar angkasa yang kuat, Yu Erong bukanlah tandingan mereka. Saat itu, Yu Erong bahkan mengucapkan kata-kata genit kepada Lihan. Sekarang dia memikirkannya, dia sangat ketakutan. Bukan saja aku tidak membunuhmu, tapi aku juga memberikan banyak tekanan pada spirit Rache agar mereka tidak berani datang ke sini untuk membunuhmu. Lihan melanjutkan dengan nada yang sangat tenang, aku sudah membantumu lebih dari sekali. Sayangnya, kamu masih belum bisa melihat kenyataannya. Ketika Luan mendengar ini, dia memikirkannya dan membungkuk pada Lihan lagi. Dia berkata, Terima kasih, Nonali. Saya tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ini hal yang paling tidak berguna. Yang saya inginkan adalah manfaat praktisnya, kata Lihan. Aku tidak bisa mengulur waktu terlalu lama. Jika kamu ikut denganku sekarang, aku masih memiliki kemampuan untuk melindungimu dan membiarkanmu mendapatkan posisi dalam perlombaan roh. Jika Anda terus menunda, bahkan jika Anda kembali ke spirit Rache, kemungkinan besar Anda tidak akan ditempatkan pada posisi penting. Ketika Luan mendengar ini, dia tahu bahwa Lihan sedang merekrutnya lagi. Dia memang ragu-ragu di dalam hatinya. Khususnya, kata-kata tidak berbakti dan tidak setia, yang berdampak besar pada Luan. Tapi bagaimanapun juga, Luan tidak bisa berdiri di sisi berlawanan dari Fuyu. Ini adalah inti sari Luan, dan itu tidak dapat diubah. Aku, Luan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung disela oleh Lihan. Kali ini, sikap Lihan jelas berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia mengambil inisiatif untuk merekrutnya, tapi kali ini, dia jauh lebih dingin. Biarkan aku menyelesaikannya. Suara Lihan sedikit dingin ketika dia berkata, di masa lalu, meskipun banyak orang di Rasro ingin membunuhmu, orang-orang ini tidak membuat pernyataan yang jelas, juga tidak membuat tindakan yang jelas. Itu semua dilakukan oleh mereka. Bawahan, tapi sekarang berbeda. Orang-orang yang ingin membunuh Anda telah berbicara, dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang besar. Sulit bagi saya untuk melawan mereka semua sendirian. Dengan kata lain, semakin banyak orang akan datang untuk membunuhmu. Mata indah Lihan menatap Luan, dan wajah heroiknya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia berkata, dan kesempatanku untuk bertemu denganmu akan semakin sedikit. Bahkan jika kamu memikirkannya suatu hari nanti, kamu mungkin terbunuh sebelum aku muncul. Luan memandang Lihan dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu kamu masih tidak mau ikut denganku. Lihan memandang Luan dan berkata, tapi kamu juga harus memikirkan keluargamu. Anda harus hati-hati mempertimbangkan hasil perang ini dan melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Jika spirit Rache menang, semua kehidupan di planet ini akan musnah, termasuk Anda dan keluarga. Ekspresi Luan menjadi berat. Dia tahu bahwa Lihan tidak menggunakan keluarganya untuk mengancamnya, tapi menyatakan kebenaran. Perang itu kejam. Jika klan Hachiko memimpin Bima Sakti menuju kemenangan, Rasroh pasti akan hancur, dan tidak akan ada masalah lagi. Kamu bisa bertanya lebih banyak pada Tuan Muda Klan Fu tentang situasi di garis depan, kata Lihan. Meskipun perang telah dimulai, kedua belah pihak belum menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hal ini terjadi pada Bima Sakti, dan terlebih lagi pada Rasroh. Namun meski begitu, barisan depan yang dipimpin oleh klan Hachiko sedang tidak dalam keadaan baik. Adapun berapa banyak orang dari klan Hachiko yang meninggal, dan berapa banyak orang dari peradaban lain yang meninggal, saya harap Anda bisa lebih memahaminya. Hanya dengan begitu Anda dapat menilai situasi dengan jelas. Lihan tidak melanjutkan berbicara. Seketika suasana menjadi sunyi dan menyesakan. Hanya angin dingin yang terus mendatangkan malapetaka, namun tak mampu menyentuh mereka berdua. Keheningan yang mematikan. Setelah beberapa nafas, Luan mengangkat kepalanya untuk melihat Lihan dan bertanya, bagaimana jika? Bagaimana jika, Fuyu dapat bergabung dengan perlombaan roh? Lihan memandang Luan. Dia tahu apa yang Luan bicarakan. Luan harus berdiri di sisi yang sama dengan Fuyu, tetapi jika Fuyu bisa bergabung dengan Spirit Rache, dia tidak perlu terlalu khawatir. Tapi, Lihan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu masih belum cukup memahami wanita ini, kata Lihan dengan tenang. The Spirit Rache tidak akan menerimanya, dan dia pasti tidak akan bergabung dengan Spirit Rache. Antara bergabung dengan Spirit Rache dan tetap di sisinya, Anda hanya dapat memilih satu. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Matanya menjadi dingin, dan dia berkata tanpa ragu, saya pasti akan memilih dia. Lihan tahu bahwa Luan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Dari matanya, masalah ini pasti tidak akan berubah, sama seperti Fuyu yang pasti tidak akan bergabung dengan Spirit Rache. Jalan Buntu Hati Lihan dipenuhi kekecewaan. Kekecewaan ini bahkan terlihat jelas di matanya yang indah. Luan menatap mata kecewa Lihan. Dia tahu bahwa Lihan telah melepaskannya berkali-kali, dan juga membantunya berkali-kali. Dia hanya bisa meminta maaf dalam hatinya. Lihan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum dia menghilang, dia mengatakan satu hal terakhir pada Luan. Mari kita mundur selangkah. Jika Rasroh kalah dalam perang ini, apakah menurutmu mereka akan mentolerirmu? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Lihan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tubuhnya menghilang di depan Luan. 3047 Persatuan Es dan Api, Delapan Benua Kuno Di lantai atas pavilion di tengah, Liu Yi sedang menangani bisnisnya dan tujuan utama Union Conference. Namun, pada saat ini, formasi teleportasi muncul di dalam ruangan. Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat Luan berjalan keluar. Luan baru saja pergi hari ini. Biasanya, dia akan kembali setelah empat hari. Kenapa dia kembali begitu tiba-tiba? Selain itu, Liu Yi menemukan bahwa wajah Luan muram. Rupanya, sesuatu telah terjadi. Hatinya menegang, dan dia menghentikan pekerjaannya. Suamiku, Liu Yi berdiri dan berjalan ke arah Luan, bertanya, ada apa? Luan memandang istrinya, menarik nafas dalam-dalam agar dirinya terlihat lebih natural. Li Han datang mencariku. Li Han. Hati Liu Yi menggigil. Setiap kali dia mendengar nama ini, dia akan menjadi tegang. Dulu memang seperti itu, dan terlebih lagi setelah dia mengetahui kebenaran dunia ini. Wanita ini tidak sederhana. Mengapa dia datang ke sini? Liu Yi langsung bertanya, apakah dia menyerangmu? Itu benar. Liu Yi mengkhawatirkan hal ini. Setengah bulan yang lalu, Klan Roh mencoba membunuh Luan. Sulit mengetahui bagaimana sikap Li Han sekarang. Namun, Luan menggelengkan kepalanya dan menceritakan apa yang terjadi, termasuk ilusi yang digunakan Li Han padanya dan kata-kata yang diucapkannya. Semakin banyak Li Han mendengarkan, semakin berat hatinya. Terutama ketika dia mendengar bahwa hanya Li Han dari Klan Roh yang ingin merekrut Luan. Dia merasakan lebih banyak tekanan. Namun, ketika dia mendengar kalimat terakhir suaminya, dalam hatinya dia tahu bahwa kalimat terakhir itulah yang memiliki dampak paling besar bagi suaminya. Setelah Luan selesai, dia tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Li Yui memandang Luan. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika Klan Roh memenangkan perang ini, kita akan mati. Delapan Klan Kuno akan menang. Suamiku memiliki garis keturunan kekuatan maut. Untuk membunuh kami semua, delapan Klan Kuno kemungkinan besar akan membunuh suamiku dan kami semua. Dengan kata lain, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam perang ini, kita tidak akan berakhir dengan baik kecuali ada empat keadaan. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia menatap Li Yui, matanya dipenuhi kebingungan. Dia segera bertanya, Apa tiga situasi? Sebenarnya keempat situasi ini juga merupakan salah satu situasi, yaitu mencari alasan agar kita tidak mati. Li Yui berkata, Pilihan pertama adalah kita tunduk pada perlombaan roh. Pada saat yang sama, status Li Han cukup tinggi untuk melindungi keluarga kita dan memastikan bahwa kita tidak mati. Namun, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Mengesampingkan fakta bahwa Nyonya tidak akan pernah bergabung dengan perlombaan roh, adik Yao pasti juga tidak akan bergabung. Jadi, kecuali suami mau menyerah pada Nyonya dan adik Yao, jalan ini pasti tidak akan berhasil. Menyerah pada Fuyu dan Yao. Luan dan Li Yui sama-sama tahu bahwa ini hanyalah lelucon. Itu tidak mungkin. Skenario pertama tidak mungkin. Skenario kedua adalah Nyonya menggunakan posisinya untuk melindungi kita secara paksa. Dengan cara ini, semua orang akan senang. Tapi menurut saya pribadi, dengan status Nyonya saat ini, hal itu masih belum memungkinkan. Li Yui berkata, dibandingkan dua skenario pertama, kemungkinan skenario ketiga jauh lebih tinggi, yaitu pasrah pada takdir. Perang belum berakhir selama satu juta tahun, dan pada dasarnya, perang juga tidak akan berakhir kali ini. Sebaliknya, kedua belah pihak sekali lagi akan berhenti berperang dan memulihkan diri. Dengan cara ini, selama kita berdiri di pihak klan Hachiko, klan Hachiko tidak akan punya alasan untuk memusnahkan kita. Ketiga skenario ini semuanya terkait dengan hasil perang. Tidak peduli pihak mana yang kita pilih, kita harus melihat hasil akhir perang, dan pasrah pada nasib. Li Yui memandang Luan, dan berkata, tetapi skenario keempat dapat membebaskan diri dari dampak perang, memungkinkan kita untuk bertahan hidup. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Sebenarnya dalam hatinya dia selalu tahu apa skenario keempat itu. Suami akan menjadi ahli tertinggi yang melampaui tingkat dewa surgawi. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menilai suami. Li Yui memandang suaminya, dan berkata dengan serius. Mendengar ini, alis Luan sedikit berkerut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Melampaui tingkat dewa surgawi. Melampaui alam dewa surgawi, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Luan duduk di kursi. Jelas tidak ada apapun di sekitarnya, tetapi dia merasakan tekanan yang sangat besar. Luan tidak pernah menjadi orang yang sombong. Luan memiliki keyakinan untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan, tetapi Luan benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk menjadi ahli alam raja surgawi. Sejak dia menerobos, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan yang dalam pertumbuhan alam guru surgawi tingkat sembilan, apalagi Yao. Setelah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia merasa seolah-olah segalanya telah berhenti. Dia selalu mengandalkan keterampilan dan atribut ekstrimnya untuk bertarung, dan bukan pertumbuhan kekuatannya. Lebih dari tiga bulan telah berlalu, dan pertumbuhan kekuatan Luan sulit dideteksi. Apalagi jika dibandingkan dengan kecepatan kultifasi sebelumnya yang cepat, sangat lambat hingga stagnan. Karena hal inilah kepercayaan diri Luan sedikit banyak terpengaruh. Seorang guru surgawi tingkat sembilan tampaknya sangat kuat, tetapi dalam perang galaksi, itu saja tidak cukup. Melihat penampilan diam suaminya, Liu Yi tahu betapa besar tekanan yang dialami suaminya. Hanya satu ahli tingkat dewa surgawi yang muncul dalam peradaban seratus juta tahun, yang juga belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh perang galaksi. Lupakan soal melampaui, betapa sulitnya menjadi dewa surgawi. Melihat penampilan suaminya, Liu Yi berbicara lagi, dan dengan lembut berkata, sebenarnya, ada kemungkinan kelima. Kita bisa melarikan diri ke planet tak bernyawa dan bersembunyi. Ada banyak sekali planet dalam perang galaksi, dan sangat sulit menemukan kita. Dengan cara ini, kita bisa terus hidup. Namun, Nyonya mungkin tidak setuju, dan adik Yao mungkin juga tidak setuju. Luan terdiam. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Yi, dan berkata, jika saya memiliki ambisi, haruskah saya memilih skenario keempat? Melihat wajah suaminya, Liu Yi tidak tahu apa yang dipikirkan suaminya. Dia sedikit ragu-ragu, tapi masih mengangguk dengan jujur. Mengandalkan orang lain dan mendengarkan nasib selalu lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Luan menarik nafas dalam-dalam lagi, lalu memperlihatkan senyuman. Dia berkata kepada Liu Yi, setelah mengobrol denganmu, aku merasa jauh lebih baik. Sebenarnya, saya tahu bahwa saya harus memilih jalan ini, dan saya tidak ragu-ragu. Jika tidak, begitu saya memilih jalur lain, itu akan mempengaruhi kepercayaan diri saya dalam berkultivasi dan motivasi saya untuk melanjutkan jalur ini. Namun, aku telah memikirkan banyak hal akhir-akhir ini, dan tekanannya sedikit besar, jadi aku ingin menemukanmu untuk melampiaskan rasa frustrasiku. Liu Yi memandang Luan, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan sakit hati. Kau tahu, aku tidak takut mati, tapi aku takut terjadi sesuatu padamu. Mata Luan tenang, dia bersandar di sandaran kursi dan dengan lembut berkata, ditambah lagi, ibuku berasal dari rasroh, yang menempatkanku dalam posisi yang sulit secara moral. Sebenarnya aku sudah lama mengambil keputusan. Karena kedua sisi tidak dapat dipenuhi pada saat yang sama, saya akan bertahan di jalan ini, untuk mencegah diri saya mencapai apapun pada akhirnya. Saya akan berdiri di sisi Fuyu dan bertarung melawan Spirit Rache. Hanya saja ketika saya masih menjadi budak, saya dihina berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah memarahi saya karena tidak berbakti. Saya belum beradaptasi, jadi mentalitas saya sedikit rapuh. Setelah itu, Luan bangkit dan memandang Liu Yi dan berkata, saya telah membuat Anda khawatir. Saya akan bekerja keras untuk mengolah dan melindungi Anda, sehingga kami dapat hidup. Ya, hidup. Kini sepertinya tujuan hidupnya tidak pernah berubah. Ketika dia menjadi budak, dia ingin hidup. Ketika dia menjadi guru surgawi, dia ingin hidup. Dia telah bekerja sangat keras untuk hidup sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Saya akan pergi ke pavilion pribadi untuk bercocok tanam selama beberapa hari. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Luan berkata dengan lembut pada Liu Yi. Liu Yi sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, suamiku, apakah kamu tidak akan berkultivasi di luar? Tentu saja, ilusi lihan berdampak besar pada saya. Seperti yang dia katakan, saya sekarang sangat buruk dalam menggunakan kesadaran spiritual saya. Luan berkata, setidaknya dalam beberapa hari ini, saya harus memikirkan cara untuk mematahkan ilusi tersebut. Jika saya dapat sepenuhnya menguasainya, kemungkinan besar saya tidak akan takut dengan ilusi di masa depan. Liu Yi menganggup dan berkata, baiklah. Ada satu hal lagi, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius, beritahu Yao, si cantik, dan kamu bahwa setelah aku berkultivasi, aku akan melatih kalian bertiga dalam kemampuan spasial. Dengan cara ini, ketika menghadapi ancaman dari rasroh, peluang untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Liu Yi jelas terkejut saat mendengar ini, mengajari mereka bertiga kemampuan spasial. Sejujurnya, siapa yang tidak ingin memiliki kemampuan spasial yang kuat seperti Luan? Bahkan mereka ingin memiliki kemampuan ini. Mereka tahu bahwa Li Tang telah berhasil menempuh jalan ini, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak merasa iri. Bisakah aku mengolahnya juga? Liu Yi sangat terkejut dan buru-buru bertanya. Saya juga tidak tahu. Melihat ekspresi gembira istrinya, Luan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Di antara kalian bertiga, hanya orang kecantikan yang sedikit berhubungan dengan kemampuan spasial. Namun, segala sesuatu mungkin terjadi. Saat saya pergi ke Star Aceh untuk berkultivasi, tidak ada tanda-tanda kemampuan spasial, tetapi saya masih mempelajarinya. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi menganggup dengan serius. Tidak peduli apapun, selama mereka bisa mempelajarinya, ada kemungkinan sukses. Seperti yang dikatakan suaminya, begitu mereka bertiga menguasai kemampuan spasial, kemampuan keluarga untuk melindungi diri akan meningkat pesat. 3048 Di pavilion pribadinya, Luan memulai budidaya tertutupnya. Dia duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan segera mulai memutar ulang adegan dia bertarung dengan Li Han di laut pengetahuannya. Harus dikatakan bahwa tindakan Li Han berdampak besar padanya, dan memang membantunya. Luan akan mengingat kebaikan ini, termasuk bantuan Li Han dalam melindunginya. Jika suatu saat Li Han jatuh ke tangannya, dia akan melepaskan Li Han. Dengan hati-hati mengingat situasi pada saat itu, dia menghabiskan 20 napas waktu untuk berpikir dari awal hingga akhir. Separuh dari waktu ini, yaitu 10 napas waktu, Luan berada dalam kebingungan dan keraguan diri. Hanya 10 napas terakhir yang dihabiskan untuk mencoba menerobos ilusi. Tetapi meskipun waktunya dikurangi setengahnya, 10 napas waktu masih terlalu lama. Jika Li Han benar-benar datang untuk membunuhnya, dan ilusinya berhasil, 10 napas waktu sudah cukup bagi Li Han untuk memotongnya berkeping-keping. Luan harus mempersingkat waktunya, sehingga 10 napas waktu akan sangat berkurang, atau bahkan hanya sesaat, seperti ketika dia menggunakan teknik asal cahaya untuk menerobos ilusi. Jika dia tidak bisa melakukannya, bahaya yang dia hadapi terlalu besar. Li Han bisa menggunakan ilusi yang begitu kuat, dan kemungkinan besar anggota spirit raceh lainnya juga bisa melakukannya. Jika ini adalah kemampuan yang dikuasai sebagian besar anggota rasroh, kebutuhan Luan untuk menerobos ilusi akan lebih besar. Dia harus mengakui bahwa teknik roh asal cahaya tidak dapat lagi menembus tingkat ilusi ini. Seperti yang Li Han katakan, dia harus menyadari kekuatannya sendiri, terutama kekuatan di matanya dan energi spiritual. Memikirkannya dengan hati-hati, menerobos ilusi Li Han pada dasarnya adalah menyerap energi spiritual lawan. Dalam prosesnya, Luan dapat dengan jelas merasakan energi spiritualnya meningkat, melebihi konsumsinya. Kemungkinan besar energi spiritualnya benar-benar memiliki kekuatan, titik pusat, yang dapat menelan kekuatan lain, atau bahkan bukan hanya energi spiritual. Luan memusatkan seluruh perhatiannya pada laut pengetahuannya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan setiap bagian dari energi spiritualnya, dan merasakan setiap sudut laut pengetahuannya. Laut pengetahuan ini telah berulang kali direkonstruksi olehnya, dan pemahamannya tentang laut pengetahuannya tidak memiliki titik buta. Tapi tak lama kemudian Luan menemukan masalahnya. Tanpa jatuh ke dalam ilusi, dia tidak bisa melihat kekuatan, titik pusat, di laut pengetahuannya. Dia tidak bisa melihatnya, dan dia juga tidak bisa merasakannya. Hal ini langsung menyebabkan jalur terputus. Namun, Luan siap menghadapi situasi ini. Jika itu mudah ditemukan, dia akan menyadarinya ketika dia sedang berkultivasi. Mengapa dia menunggu sampai dia bertarung dengan Li Han untuk menemukannya? Setelah berulang kali merasakan dan tidak menemukan apapun, Luan segera memasuki alam Dewa Iblis. Dia mengaktifkan atribut kematian dalam rasa ilahi dan terus merasakan dan mengamati. Dengan adanya atribut lain, mungkin kekuatan titik pusat akan dipantulkan oleh cahaya. Namun, segalanya tidak berjalan semulus yang dibayangkan Luan. Meskipun seluruh Divine Sense-nya telah distimulasi menjadi warna darah, warna darahnya transparan dan tidak ada tanda atau jejak lain. Di mana titik pusatnya? Secara logika, setiap kesadaran seharusnya ditempatkan di pusat, tetapi Luan tidak merasakan energi lain dalam atribut kematian. Tidak peduli seberapa hati-hatinya Luan mencoba merasakannya, dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Luan sedikit mengernyit. Tidak ada titik sentral. Luan mengerutkan kening dan memikirkannya. Setelah berulang kali memikirkannya, dia hanya dapat memikirkan dua situasi. Situasi pertama adalah titik sentral tidak ada dalam rasa ilahi. Itu mungkin ada di luar rasa ilahi, seperti lautan kesadaran. Bahkan mungkin merupakan bagian besar dari lautan kesadaran kecuali rasa ilahi yang terus bergerak. Itu mungkin hanya ada di lautan kesadaran. Tapi Luan tidak menyangka bahwa dia telah menggunakan kekuatan lautan kesadaran saat dia bertarung dengan lihan. Situasi kedua adalah titik pusatnya adalah rasa ilahi, dan rasa ilahi adalah titik pusatnya. Keduanya sepenuhnya terintegrasi menjadi satu dan tidak ada dalam bagian dari rasa ilahi. Dalam dua situasi ini, Luan lebih cenderung memilih yang terakhir. Alasan mengapa Luan membuat penilaian ini terutama didasarkan pada penilaian lihan terhadap matanya. Mata adalah manifestasi paling langsung dari lautan kesadaran, bukan lautan kesadaran. Mata Luan bisa tampak begitu gelap dan kosong, menandakan bahwa lautan kesadaran dan rasa ilahi miliknya telah mengalami perubahan besar. Lihan berkata bahwa dia tidak tahu cara menggunakannya, artinya dia sudah memilikinya dan tidak perlu mencarinya lagi. Jika titik pusatnya adalah rasa ilahi, dan rasa ilahi adalah titik pusatnya, lalu bagaimana dia bisa memikir kekuatan melahap di dalamnya? Luan terus mencoba, tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Jelas, ini bukan perkara sederhana. Dia takut dia perlu berkultivasi dalam waktu lama sebelum bisa menggunakannya dengan bebas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, Luan masih belum keluar dari pengasingan. Keluarganya dapat mengganggu Luan untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak akan pernah mengganggu budidaya Luan. Liu Yi telah memberitahukan pemikiran suaminya kepada Yao Yao dan si cantik Yang, dan kedua wanita itu sangat senang setelah mengetahui hal itu. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk menguasai satu jenis kekuatan lagi, belum lagi kemampuan spasial yang kuat. Mereka juga ingin bisa berteleportasi seperti suaminya. Hal semacam ini sangat kuat hanya dengan memikirkannya. Agar tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi suaminya, ketiga wanita itu berkonsentrasi memikirkan kekuatan ruang dalam dua hari ini. Mereka sangat jelas tentang proses pengajaran Luan terhadap Litang. Pertama, mereka harus memahami kekuatan ruang, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk terhubung dengan kekuatan ruang, menyelesaikan transfer dan penggunaan kekuatan ruang. Namun, merasakan kekuatan ruang bukanlah hal yang sederhana. Dalam dua hari ini, ketiga wanita tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun, besok ada operasi khusus. Entah itu pengasingan Luan atau panduan ruang untuk ketiga wanita itu, mereka harus membuat kelonggaran untuk operasi besok. Semua orang telah lama mempersiapkan operasi besok, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Karena operasi besok adalah mengumpulkan semua orang. Benar sekali, akhirnya tiba waktunya untuk mengumpulkan semua orang. Hari kelima belas setiap bulan adalah besok. Siang hari, Luan meninggalkan pengasingannya dan datang ke kantor Liu Yi. Ketika Liu Yi melihat suaminya, matanya yang indah terlihat sangat serius. Rencananya sudah disiapkan sejak lama, dan semuanya bergantung pada keberhasilan esok hari. Mengumpulkan semua orang tidaklah penting. Yang penting adalah dua orang spirit Rache di sampingnya. Mereka adalah target Luan dan Sengoku. Setelah Luan keluar dari pengasingan, Yao Yao segera datang ke kantor. Sebelum operasi, keduanya harus melakukan perjalanan ke Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sengoku. Luan dan Yao muncul di perbatasan Sengoku. Saat dua orang dari klan Hachiko melihat Luan, hati mereka menegang. Lagi pula, Luan punya sesuatu pada mereka, jadi mereka hanya bisa tersenyum canggung pada Luan. Luan tidak mengatakan apapun kepada mereka berdua, dan langsung pergi ke halaman Seng. Seng juga tahu mereka berdua akan datang hari ini, jadi dia telah menunggu. Ketika dia melihat mereka berdua, dia segera mengundang mereka ke halaman dan menutup ruang untuk berdiskusi. Senior, bagaimana kabar Chen akhir-akhir ini? Luan bertanya. Yao Yao juga melihat ke arah Seng. Bagaimanapun, Chen adalah kakaknya, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Dia baik-baik saja. Suara Seng sangat dingin. Jelas sekali dia tidak bisa memaafkan tindakan Chen. Dia berkata, dalam beberapa hari pertama, dia selalu gila, tapi kemudian dia menjadi tenang. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Bagaimana dengan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi? Luan bertanya lagi, apakah mereka sudah keluar dari pengasingan? Tidak. Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, pengasingan ini memang terlalu lama, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tempat ini berada di bawah pengawasan Semoku dan Klan Hachiko, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Mereka sudah lama mengasingkan diri, jadi ini bukan kali terlama mereka mengasingkan diri. Perkataan Seng sedikit banyak membuat Luan dan Yao merasa lebih nyaman. Senior, apakah orang-orangnya sudah diatur? Luan bertanya. Kedua orang dari Klan Hachiko pasti tidak akan berani melepaskan keempat Master Abadi, jadi keempat Master Abadi hanya bisa mengirimkan Menteri Abadi terkuat mereka. Terlebih lagi, jumlahnya tidak boleh banyak, atau dua orang yang menjaga tempat itu tidak akan berani. Sudah diatur. Seng segera menganggup dan berkata, saya telah mengatur enam orang, semuanya telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun, jadi pasti tidak akan ada masalah. Itu tergantung berapa banyak yang bisa Anda bawa besok. Oke, Luan menganggup. Apakah kalian berdua akan berangkat besok? Seng bertanya. Yao Yao tidak akan pergi. Luan menjawab langsung, ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan dan sepakati sebelumnya. Dia berkata, saya akan pergi bersama para Menteri Abadi, tetapi saya tidak akan mengambil tindakan. Itu bagus. Seng menghela nafas lega. Faktanya, dia paling mengkhawatirkan Yao Yao, takut sesuatu akan terjadi padanya. Dia berkata, meskipun Ki bukan orang yang sangat penting di Sengoku, kami tetap harus ekstra hati-hati dalam operasi besok. Kami dari Sengoku sudah lama tidak bertarung dengan Deadkin, dan Deadkin mungkin lebih berpengalaman dalam perang dibandingkan kami. Meski hanya dua, namun kita tetap harus memperlakukannya dengan hati-hati. Oke, Luan menganggup dan berkata, senior, jangan khawatir. Saya tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. 3049 Keesokan harinya, sore hari. Menurut pengakuan Chen, mereka selalu bertemu larut malam. Dengan cara ini, dia tidak akan mudah ditemukan ketika dia meninggalkan Sengoku di tengah malam. Karena itu, Luan datang lagi ke Sengoku pada sore hari. Ketika kedua penjaga klan Hachiko melihat Luan muncul lagi, mereka merasa gugup. Keduanya mengira Luan akan masuk ke Sengoku untuk mencari seseorang, tetapi mereka menyadari bahwa Luan tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat mereka berdua. Kalian berdua, Luan langsung ke pokok permasalahan. Sudah waktunya aku membutuhkan bantuanmu. Begitu dia mengatakan ini, keduanya gemetar, dan ekspresi mereka berubah. Mereka berdua khawatir tentang apa yang Luan ingin mereka lakukan. Salah satu dari mereka langsung berbicara, dan bahkan suaranya sangat tidak wajar saat dia bertanya, apa maksudmu? Yang bisa kalian berdua lakukan secara alami adalah membantuku melepaskan seseorang. Luan memandang mereka berdua dan berkata, saya memiliki enam orang yang akan meninggalkan Sengoku, tidak termasuk Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Empat Adipati Abadi. Mulai sekarang hingga saat ini besok. Enam orang. Sepanjang hari, orang lain terkejut dan dengan cepat berkata, tidak mungkin. Enam orang terlalu banyak. Luan menoleh untuk melihat orang itu dan bertanya, begitukah? Tentu saja, enam orang dapat menyebabkan keributan besar di luar. Jika berita ini tersebar, kita akan mendapat masalah besar. Orang itu langsung berkata, enam orang itu terlalu banyak. Luan sedikit mengernyit dan berkata, berapa banyak orang yang bisa kamu lepaskan? Dua orang. Itu batasku. Orang itu mengertakan gigi dan berkata. Luan semakin mengerutkan keningnya dan berkata, putra dari Guru Abadi hanya dapat ditukar dengan dua menteri abadi. Apakah menurutmu itu masuk akal? Ini sama sekali bukan soal angka. Salah satu dari mereka langsung berkata, Chen pasti keluar sendirian untuk operasi rahasia. Keberadaannya tidak akan terungkap, dan klan Hachiko tidak akan mengetahuinya. Jika tiba-tiba Anda mengeluarkan begitu banyak orang, itu pasti untuk operasi atau perkelahian. Semakin banyak orang yang Anda bawa keluar, semakin besar keributannya. Ini sama sekali tidak sama. Luan memandang mereka berdua. Dia tidak menyangka mereka begitu pintar. Namun, Liu Yi juga berharap pihak lain akan mengatakan ini. Luan melanjutkan, karena kalian berdua tahu bahwa aku akan membawa orang bersamaku, lebih banyak lebih baik. Jika tidak, jika operasi gagal dan musuh lolos, operasi tersebut akan terungkap. Keduanya tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana membantahnya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada total tiga musuh dalam operasi ini. Luan berkata dengan tenang, masing-masing dari mereka sangat kuat, dan aku tidak punya hak untuk bertarung. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke Semoku untuk meminta bala bantuan. Mengenai berapa banyak orang yang akan dikeluarkan, kalian berdua bisa memutuskan. Keduanya saling memandang dengan cemas ketika mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sulit. Luan benar. Faktanya, klan Hachiko mengetahui bahwa Luan masih memiliki aliansi surgawi di bawah kendalinya. Jika itu musuh biasa, tidak perlu meminta bantuan Semoku. Jika apa yang dikatakan Luan benar, maka semakin sedikit orangnya, akan semakin berbahaya. Namun, untuk mengeluarkan enam orang, memikirkan jumlah itu saja sudah cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Keduanya segera berkomunikasi melalui akal ilahi, sementara Luan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu dengan tenang. Akhirnya setelah sekian lama, keduanya selesai berdiskusi. Salah satu dari mereka menoleh untuk melihat ke arah Luan, mengertakkan gigi, dan berkata, kita hanya bisa melepaskan empat orang. Empat lawan tiga, dan dengan kekuatan Semoku, itu tidak akan menjadi masalah. Ini juga batas kami. Luan sangat gembira saat mendengar ini. Faktanya, Luan memperkirakan mereka akan melepaskan tiga orang. Empat orang sudah lebih dari yang mereka harapkan, tapi dia tidak mengungkapkan emosinya. Dia berkata dengan tenang, tentu. Tapi kita berdua punya syarat lain. Kata orang itu segera. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, kondisi apa? Ini satu-satunya saat, kami tidak akan membiarkanmu pergi di masa depan. Tuan muda Lu, tolong jangan gunakan ini untuk mengancam kami lagi. Orang itu memandang Luan dan berkata dengan serius. Luan semakin mengernyit saat mendengar ini. Dia langsung menolak, tidak mungkin. Ekspresi kedua orang itu langsung berubah jelek. Orang lain segera berkata, jika Anda terus meminta kami untuk melepaskan orang, kami akan melepaskan begitu banyak orang setiap saat. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Selama bertahun-tahun, jika terjadi sesuatu, kami akan dihukum lebih berat lagi. Lebih baik kita mengekspos diri kita sekarang. Keduanya tampak sangat bertekad. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sangat ketakutan. Mereka takut bahwa mereka akan tenggelam semakin dalam sampai mereka tidak dapat ditebus. Luan memandang mereka berdua. Reaksi mereka agak tidak terduga. Faktanya, Luan bisa saja menggunakan rekan komunikasi Chen untuk mengancam mereka berdua. Bagaimanapun, keduanya dianggap kaki tangan jika mereka melepaskan Chen. Namun, ada risikonya, dan hal itu akan meningkatkan kemungkinan mereka berdua menyerahkan diri. Aku tidak akan selalu mengajak orang keluar, Luan memandang mereka berdua dan berkata, paling banyak, dua kali setahun. Bisa juga menjadi yang terakhir kalinya. Inilah inti sari saya. Jika kalian berdua tidak setuju, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya terlihat sangat kesal. Mereka saling memandang, dan akhirnya, setelah beberapa nafas, salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan berkata, baik. Terima kasih kalian berdua, kata Luan dengan tenang. Aku akan pergi dan membawa orang keluar sekarang. Dengan itu, Luan berjalan menuju bagian dalam Sengoku dan menuju halaman Seng. Melihat punggung Luan saat dia pergi, kedua orang dari klan Hachiko itu tampak sedikit kaku. Mereka tidak tahu apakah mereka telah melakukan hal yang benar. Segera, Luan tiba di halaman Seng. Seng sudah lama menunggu. Ketika dia melihat Luan tiba, dia segera mengundangnya ke dalam rumah dan bertanya, bagaimana kabarnya? Berapa banyak orang yang mereka lepaskan? Empat, kata Luan segera. Bagus, Seng sangat gembira saat mendengarnya. Ini di luar dugaannya. Dia segera berkata, saya akan meminta empat orang untuk datang. Seng segera pergi dan kembali tidak lama kemudian. Memang ada empat orang yang berdiri di belakangnya. Dilihat dari aura dan penampilannya, mereka bukanlah ahli muda, melainkan orang tua. Keempatnya adalah Hu, Liang, Ye, dan He. Mereka semua adalah ahli yang sudah lama terkenal di Sengoku. Kekuatan mereka tidak terbantahkan. Seng memperkenalkan mereka pada Luan. Mereka berempat secara alami mengenal Luan, jadi tidak perlu memperkenalkan dia kepada mereka berempat. Luan memandang mereka berempat, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan sopan, salam, senior. Operasi hari ini bergantung pada Anda. Bagaimanapun, Luan adalah suami dari putri Sengoku. Mereka berempat membalasnya dengan menangkupkan tangan. Hu berkata, jangan khawatir, Tuan muda Lu. Kita berempat pasti akan mengalahkan musuh hari ini. Dengan kalian berempat di sini, aku pasti akan merasa nyaman, kata Luan dengan serius. Silakan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Seng, Luan dan mereka berempat segera menuju ke perbatasan Sengoku. Keduanya dari klan Hachiko menjadi kaku saat melihat mereka berempat akan mengambil tindakan. Mereka sangat akrab dengan Sengoku dan tentu saja mengetahui kekuatan dan status keempat orang ini. Mereka bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah empat raja abadi. Namun, mereka sudah berjanji pada Luan. Karena dia sudah ada di sini, sulit bagi mereka untuk menolaknya. Mereka berdua hanya bisa menguatkan diri dan berkata, kamu harus pergi dan kembali secepatnya. Hanya ada satu hari, kamu tidak bisa menunda. Jangan khawatir, kata Luan. Kita hanya bisa datang lebih awal, tidak terlambat. Mendengar kata-kata Luan, keduanya terlihat lebih baik. Luan segera mengaktifkan susunan teleportasi dan meninggalkan Sengoku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah di delapan benua kuno. Hanya ada dua sosok di ruang bawah tanah yang besar. Mereka adalah Yao dan Liu Yi. Tidak ada orang lain. Menurut akal sehat, keempat raja abadi harus diundang ke markas besar aliansi S dan api untuk membahas masalah ini sebelum mengambil tindakan. Namun, Liu Yi tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih lokasi di luar. Alasannya sederhana. Selain keluarganya, Liu Yi pada dasarnya tidak mempercayai siapapun, bahkan Sengoku pun tidak. Jika ada mata-mata di antara keempatnya, atau jika ada seseorang di antara keempatnya yang mengetahui kekuatan luar angkasa, itu berarti markas besar aliansi S dan api akan terbongkar. Akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dibandingkan dengan kemungkinan bahayanya, mengubah lokasi pertemuan secara langsung jelas jauh lebih mudah. Mereka berdua baru saja tiba saat Luan pergi, jadi mereka tidak perlu menunggu lama. Segera, susunan teleportasi diaktifkan. Luan dan empat raja abadi keluar. Ketika Yao dan Liu Yi melihat empat dewa abadi, mereka tentu saja sangat gembira. Terutama Yao, dia secara alami mengenali mereka berempat. Dengan adanya mereka berempat, dia merasa lebih yakin. Salam, Putri. Saat mereka berempat melihat Yao, mereka langsung membungku hormat. Meski kekuatan mereka lebih tinggi dari Yao, status Yao berbeda. Selain itu, setelah kecelakaan Chen, posisi dewa abadi di masa depan pada dasarnya akan menjadi milik Yao. Mustahil bagi mereka untuk tidak memahami etika. Operasi hari ini akan merepotkan kalian berempat. Yao berbicara dengan lembut. Kalian semua juga harus berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan kalian. Ya, mereka berempat menjawab. Masalah ini tidak boleh ditunda-tunda. Meski waktu pertemuan sudah larut malam, tapi kalau kita pergi lebih awal, kita bisa bersembunyi dan tidak ketahuan. Luan dengan cepat berkata, Kenapa kita tidak berangkat sekarang? Bagaimana pendapat kalian berempat? Tidak masalah. Kamu angkat bicara dan berkata dengan serius. Kami tidak sabar untuk membunuh pengkhianat itu. 3050. Di Pegunungan Kecil di negara kecil yang sepi, terdapat sebuah pavilion di barat laut Pegunungan ini, yang merupakan tempat pertemuan pengakuan dosa hari itu. Luan telah datang ke sini sebelumnya untuk menjelajahi area tersebut, dan bahkan memasuki ruang yang diciptakan sendiri untuk masuk jauh ke dalam tanah, hanya berhenti ketika dia mencapai susunan ruang angkasa di dunia bawah tanah. Luan memastikan bahwa tidak ada susunan deadkin dalam radius 800 mil, dan melalui persepsi spasialnya, dia tidak menemukan keberadaan ruang lapisan kedua khusus. Hanya ada susunan teleportasi di pavilion. Namun, meskipun Luan dapat melihat susunan teleportasi, dia tidak berani membukanya untuk mengetahui kemana tujuannya. Jika tidak, jika pihak lain memiliki kemampuan spasial yang kuat, mereka akan dapat merasakan perubahan kekuatan dalam susunan spasial dan mengetahui bahwa seseorang telah membukanya. Mereka harus berhati-hati dalam operasi ini. Pihak lainnya adalah deadkin, yang tidak sama dengan lawan lainnya. Untuk menghindari peringatan musuh, Luan dan empat menteri abadi bahkan berteleportasi ke tempat yang berjarak 500 mil dari pavilion dan berhenti, tidak berani mendekat. Luan mengkhawatirkan deadkin dan juga sangat berhati-hati, terutama setelah kejadian sebelumnya. Dia bahkan membunuh deadkin, jadi pihak lain mungkin lebih berhati-hati. Pihak lain bahkan mungkin memasuki ruang lapisan kedua untuk mencari lingkungan sekitar. Tentu saja, premisnya adalah pihak lain memiliki kemampuan ini. Lebih baik aman daripada menyesal. Operasi ini harus berhasil dan tidak dapat menerima kegagalan. Segera, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Luan dan empat menteri abadi telah menghitung waktu, dan waktu kedatangan pihak lain semakin dekat. Akhirnya, ketika hanya tinggal setengah jam lagi, Luan berkata kepada empat menteri abadi, sekarang saya akan pergi dan memeriksa apakah pihak lain telah tiba. Kalian berempat jangan bergerak dan tunggu kabar saya di sini. Keempat menteri abadi sudah mengetahui bahwa Luan memiliki kemampuan spasial, tetapi apakah mereka berempat, atau bahkan seng, mereka tidak tahu seberapa kuat kemampuan spasial Luan. Meski melawan Sengoku, Luan tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Oleh karena itu, Luan tidak memasuki ruang ciptaannya sendiri di depan empat menteri abadi. Sebaliknya, dia terbang hingga tingginya seratus ribu kaki, di luar jangkauan persepsi keempatnya, sebelum memasuki ruang yang diciptakan sendiri. Setelah itu, Luan bergerak pada ketinggian lebih dari sepuluh ribu kaki dan segera tiba tepat di atas paviliun. Di ruang lapisan kedua, jangkauan persepsi spasialnya tidak sebesar di ruang sebenarnya, sehingga Luan harus menurunkan ketinggiannya untuk menutupi paviliun. Tidak seorang pun. Mata Luan menjadi dingin. Orang itu belum datang. Luan tidak hanya mengamati ruang sebenarnya, tapi dia juga memeriksa apakah ada masalah dengan penghalang ruang kedua. Alasannya sangat sederhana. Dia takut pihak lain juga berkeliaran di ruang kedua. Begitu mereka bertabrakan dan keduanya terekspos, dialah yang akan dirugikan. Untungnya, apa yang dikhawatirkan Luan tidak terjadi. Keberuntungan ada di pihak Luan. Dalam waktu kurang dari satu jam, portal teleportasi di paviliun tiba-tiba menyala, dan tiga sosok keluar dari sana. Setelah merasakan pemandangan ini, mata Luan langsung menjadi dingin. Melalui persepsi luar angkasa, dia sangat yakin bahwa salah satunya adalah Ki. Tidak ada kesalahan. Ada pun dua lainnya, Luan tidak mengenali mereka. Namun, kalau dilihat dari fluktuasi spasial di sekitar mereka, mereka sangat kuat. Setidaknya, mereka jauh lebih kuat darinya. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera berbalik di ruang kedua dan kembali ke ruang bawah tanah. Dia muncul di depan empat menteri abadi dan berkata, mereka ada di sini. Bertindaklah sesuai rencana. Keempat menteri abadi gemetar ketika mendengar ini. Mereka segera mengepalkan tangan dan berteriak dengan suara yang dalam, tidak masalah. Mereka berlima segera berangkat, tapi Luan tidak tinggal bersama mereka. Dia terbang ke langit lagi, memasuki ruang penciptaan, dan terbang ke arah pavilion. Di pavilion, mereka bertiga duduk di kursi batu setelah mereka muncul. Meski berdiri tidak akan lelah, duduk lebih baik daripada berdiri. Apa yang terjadi 20 hari yang lalu berdampak besar pada Ki? Ki awalnya ingin mengandalkan keberhasilan misi ini dan menggunakan kepala Luan sebagai imbalan atas kualifikasinya untuk bergabung dengan Deadkin. Namun, dia tidak menyangka operasi yang awalnya sangat mudah itu akan gagal. Dia tidak berpartisipasi dalam keseluruhan operasi, tetapi dia kemudian mendengar penjelasan orang-orang ini. Paru pertama operasi selesai sesuai rencana. Hanya ketika orang-orang yang dikirim oleh Deadkin mengejar Luan melalui portal teleportasi, terjadilah kecelakaan. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Menurut mereka, operasi paru pertama seharusnya sulit, tetapi operasi paru kedua harus mudah. Ini karena orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia mengejar aliansi APS, tidak akan ada masalah bertarung bersama Luan dan Yao. Bagaimana mereka bisa gagal? Bahkan sekarang, mereka tidak tahu mengapa misi tersebut gagal. Mereka bahkan tidak menemukan mayat orang tersebut. Satu-satunya kemungkinan yang dapat mereka pikirkan adalah bahwa Luan diteleportasi ke depan sebuah pembangkit tenaga listrik. Entah dia sudah siap, atau itu hanya kebetulan. Namun, tidak peduli bagaimana situasinya, tidak ada keraguan bahwa operasi tersebut gagal, dan mereka bahkan kehilangan pembangkit tenaga listrik alam surgawi. Deadkin sangat tidak puas dengan masalah ini. Meskipun mereka tidak bisa menyalahkan Ki atas rencana tersebut, hal itu juga menyebabkan tujuan Ki untuk bergabung dengan Deadkin gagal. Itu juga karena Ki merasakan semakin banyak tekanan sehingga dia menjadi semakin cemas. Dalam proses berkomunikasi dengan Chen sebelumnya, Chen selalu menghindari topik tersebut, selalu mempermainkannya, dan tidak bekerja sama dengannya. Kali ini, apapun yang terjadi, dia harus meminta Chen memberikan beberapa informasi berguna. Dia gagal mendekati Luan lagi dan lagi, dan orang-orang di atas semakin tidak percaya padanya. Dia mungkin tidak memiliki banyak peluang lagi. Jika Deadkin benar-benar meninggalkannya, maka dia akan benar-benar kehilangan semua dukungan, dan tidak akan ada tempat baginya di dua galaksi tersebut. Asteris berderit. Ki mengepalkan tangannya dengan keras. Jika Luan jatuh ke tangannya, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Namun, Ki masih ceroboh. Tidak hanya Ki, bahkan dua orang di sampingnya juga ceroboh. Meskipun kemampuan spasial mereka tidak kuat, atau mereka tidak perlu memindahkan orang dari Deadkin, setidaknya mereka memiliki persepsi spasial. Namun keduanya tidak melepaskan persepsi spasialnya. Mereka hanya menyebarkan persepsi energi kematian biasa sejauh mungkin untuk memeriksa apakah ada musuh. Mereka tidak merasa bahwa ruang lapisan kedua sedang mendekati mereka. Saat ini, ruang lapisan kedua telah mengalami perubahan besar. Di segala penjuru pavilion, kurang dari seribu kaki dari pavilion, terdapat delapan gugus lampu merah sepanjang seribu kaki di ruang lapisan kedua, berisi kekuatan api yang menakutkan. Ada lagi klaster lampu merah, yaitu klaster lampu merah ke-9 yang terletak di pendopo. Itu terletak di ruang lapisan kedua pavilion, sepenuhnya tumpang tindi dengan pavilion dan tiga orang. Di udara 50 ribu kaki di atas pavilion, Luan melihat ke bawah dengan sepasang mata merah. Seluruh tubuhnya tegang. Ini adalah batasnya. Dalam keadaan normal, dia bisa melepaskan setiap gugus cahaya hingga diameter lebih dari seribu kaki. Namun, pada ruang lapis kedua, ia juga perlu mengeluarkan banyak kekuatan spasial untuk menjaga stabilitas ruang. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan panas sedikitpun, jadi dia hanya bisa melepaskan gugusan cahaya setinggi seribu kaki. Tapi bahkan seribu kaki saja sudah cukup meledak. Luan tiba-tiba mendorong ledakan itu dengan seluruh kekuatannya. Segera, 9 kelompok cahaya dari 9 matahari-matahari terik meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan panas yang mengerikan. Pada saat yang sama, Luan segera menarik stabilitas ruang, dan 9 matahari-matahari yang terik meledak ke segala arah dan di tengah paviliun. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Ketiga orang itu benar-benar tidak siap. Bahkan ketika mereka memejamkan mata untuk beristirahat, ledakan dan nyala api yang mengerikan tiba-tiba muncul. Gugusan cahaya seribu kaki di tengahnya menyelimuti ketiga orang itu sepenuhnya, yang setara dengan tiga orang yang tertelan oleh ledakan. Delapan kelompok cahaya di luar juga meledak, dan langsung menyapu area seluas lebih dari 200 mil. Dengan kata lain, ruang dalam jarak 200 mil meledak sepenuhnya, dan sepenuhnya memasuki ruang kacau. Ruang itu hancur, dan semua susunan teleportasi menghilang. Bahkan teleportasi pun tidak dapat dilakukan. Empat menteri abadi, yang telah melakukan perjalanan 300 mil jauhnya, segera bergegas menuju api sesuai rencana ketika mereka melihat ledakan api. Mereka segera bergegas ke dalam kobaran api. Kekuatan ledakan apinya tidak berarti apa-apa bagi mereka berempat, tapi panas yang mengerikan mengejutkan mereka berempat. Mereka bahkan harus menggunakan ki abadi untuk menutupi tubuh mereka agar tidak terbakar oleh api. Nyala api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Mereka berempat sangat terkejut. Kekuatan ini sebanding dengan klan Chu dari klan Hachiko. Namun meski terkejut, mereka berempat tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya membuang energi memikirkan pertanyaan ini. Mereka harus mengalahkan ketiga musuh. Hari ini, tidak ada musuh yang bisa melarikan diri. Terima kasih telah menonton!